Keyboard Immortal Season 59, Tidak Ada Jalan Tengah Zuan segera melambaikan tangannya dan berkata, Saya tidak tajam sama sekali, saya juga tidak tahu cara membaca orang. Saya sangat kikuk sehingga saya pasti tidak bisa merawat yang mulia dengan benar. Petik 2 Kamu bisa belajar jika kamu tidak tahu caranya. Ada banyak kasim tua berpengalaman di istana yang perlahan bisa mengajarimu. Bibir kaisar melengkung ke atas ketika dia melihat ekspresi gugup Zuan. Zuan menggertakkan giginya dan berkata, Yang mulia pasti memiliki sesuatu yang Anda ingin saya urus. Jika Anda berani mengubah saya menjadi kasim, maka mari kita akhiri diskusi ini di sini. Aku lebih baik mati daripada melakukan itu. Mata kaisar menyipit, suhu di ruangan itu sepertinya turun beberapa derajat. Apakah kamu mengancamku? Zuan menguatkan dirinya dan berkata, Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kaisar mendengus, kamu benar-benar kurang ajar. Lupakan saja, saya akan membiarkan Anda menyimpan 2 tail daging Anda di sana untuk saat ini. Saya akan mengirim Anda ke ruang pengebirian jika Anda menangani hal-hal dengan buruk. Zuan, Barang-barangku pasti beratnya lebih dari 2 tail. Anda mungkin terluka secara mental jika saya tunjukkan. Kaisar melepaskan topi hijau dari kepalanya. Setelah membelainya sedikit, dia mengambil sebuah buku dari mejanya dan melemparkannya ke Zuan. Hafalkan isinya, lalu temukan cara untuk menyerahkannya kepada Rajaki. Zuan tanpa sadar menangkapnya. Sampul buku ini tampak seperti emas, padahal tidak. Itu pasti sesuatu yang luar biasa. Selain itu, ada perasaan sederhana dan kuno dari buku ini, seolah-olah sudah ada selama lebih dari 10 ribu tahun. Tapi bukan ini yang paling membuatnya terkejut. Yang paling membuatnya terkejut adalah kaligrafi kursif yang flamboyan dan berani, Phoenix Nirvana Sutra. Apakah Kaisar sudah mendapatkan Sutra Phoenix Nirvana yang asli? Zuan segera berkeringat dingin. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa jika Kaisar tahu tentang Sutra Phoenix Nirvana, maka dia sudah mati sekarang. Kaisar mengerutkan kening. Kamu gugup. Kenapa kamu gugup? Dengan kultivasinya, bahkan sedikit percepatan detak jantung atau pembukaan pori-pori tidak akan luput dari perhatiannya. Zuan tahu bahwa Kaisar sudah curiga. Dia tidak berani menunjukkan kecerobohan. Dia berpikir sebentar sebelum berkata, Saya masih bukan siapa-siapa. Sekarang saya terlibat dalam perjuangan antara Yang Mulia dan Raja Ki, salah satu dari Anda bisa membunuh saya hanya dengan pikiran. Saya agak khawatir dari pemikiran itu. Petik 2 Ini sebenarnya adalah sesuatu yang memang dia khawatirkan. Dia mengalami semua jenis pembunuhan di sepanjang jalan. Meskipun dia tidak yakin apakah Raja Ki terkait dengan mereka semua, dia pasti terlibat entah bagaimana. Bagaimana mungkin Raja Ki tidak kuat jika dia berani menghadapi Kaisar. Dia bisa merasakan bahwa bentrokan antara kedua faksi sudah mencapai saat dia masih kembali ke Brightmoon City. Bahkan sembilan nyawa tidak akan cukup untuk menyelamatkannya jika dia terlibat sendiri. Kaisar merasa lega ketika mendengar penjelasannya. Kamu sudah terlibat. Sudah terlambat untuk mencoba menghindarinya. Zuan terdiam. Dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan perjuangan ini sejak dia membocorkan berita tentang Sutra Phoenix Nirvana. Tapi dia tidak menyesal mengumumkan teknik ini secara terbuka. Jika tidak, tanpa Kaisar mengendalikan berbagai kekuatan, dia mungkin tidak akan bisa bertahan dan menjadi salah satu bidak caturnya. Pada saat itu, diculik dan kemudian disiksa karena rahasia Sutra Phoenix Nirvana akan menjadi hasil yang paling mungkin. Sekarang, dia nyaris tidak berhasil menempa jalan hidup untuk dirinya sendiri. Meskipun itu masih berbahaya, itu sudah lebih dari yang bisa dia minta. Zuan membuka buku ini. Dia tahu bahwa teknik yang direkam juga merupakan teknik yang mendalam dan misterius. Tapi karena Kaisar memberikannya kepada Rajaki, itu jelas tidak ada gunanya. Jika dia mengingatnya dengan benar, Rajaki tampaknya adalah saudara lelaki Kaisar. Dia berpikir bahwa dia sendiri sudah cukup licik, tetapi dibandingkan dengan Kaisar, dia benar-benar pucat jika dibandingkan. Kaisar berkata, Ngomong-ngomong, meskipun kamu cukup tajam, karena khawatir kamu mungkin membuat pilihan bodoh pada saat yang paling penting, aku masih akan memperingatkanmu bahwa Klan Chu dan Klan Kin adalah mertua. Sementara itu, Klan Kin adalah salah satu kekuatan inti dari faksi Rajaki. Jika Anda secara tidak sadar berpihak pada Rajaki dan menjual Kaisar ini, heh. Ruang pengebirian selalu menerima lebih banyak kasim, dan departemen hiburan juga selalu kekurangan orang. Klan Chu tampaknya memiliki beberapa kandidat seperti Nyonya dan yang mudah merindukan. Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Zuan. Kaisar kotoran anjing ini benar-benar bertindak terlalu jauh. Dia memerasku dengan cara yang tidak tersamar. Kaisar mendengus ketika dia melihat ekspresinya. Kamu seharusnya tidak berpikir bahwa aku adalah orang yang kejam. Pikirkan baik-baik pada diri sendiri, siapa yang mencoba membunuh Anda di sepanjang jalan, dan berapa banyak kerugian yang mereka derita karena Anda. Sudah ada kebencian yang tak bisa dihibur di antara kalian berdua. Satu-satunya pilihan Anda adalah mengikuti saya. Hanya dengan begitu Anda memiliki prospek. Petik 2. Saya percaya rasa menjadi menantu yang direkrut klancu juga tidak enak, dan klankin juga tidak menyukai klancu. Ada terlalu banyak klan yang lebih tangguh dari klancu. Jika Anda mencari rajaki, bahkan jika Anda merasa mereka bersedia untuk melupakan semua kerugian mereka dan menerima Anda, status Anda hanya akan menjadi menantu yang terikat dengan klancu, Anda tidak akan memilikinya. Status apapun untuk dibicarakan. Selama Anda melakukan pekerjaan Anda dengan baik, saya bahkan dapat memberi Anda nyonya dan rindu klancu. Anda bahkan dapat memilih dari para wanita di ibu kota sesuai keinginan. Saya yakin Anda tahu pilihan mana yang harus Anda buat. Sebagai seorang kaisar, dia jarang berbicara sebanyak ini. Tapi masalah ini terlalu penting. Demi mencegah pihak ketiga mendengar ini, dia hanya bisa menjelaskan semuanya secara pribadi. Zuan malah mengutup dalam hati. Apakah saya membutuhkan Anda untuk mendapatkan gadis-gadis klancu? Saya bisa mendapatkan mereka baik-baik saja sendiri. Hah, ada apa dengan nyonya itu? Dia tanpa sadar berseru. Tuan kaisar, apakah Anda memiliki jimat yang aneh? Dia hampir menjadi salah satu selirmu sebelumnya. Selanjutnya, ini benar-benar tabu mengetahui hubungannya dengan cucu Yan. Kaisar tercengang. Dia hanya dengan santai menyebutkan itu juga. Tetapi ketika dia merasakan makna di balik kata-katanya, senyum aneh muncul di wajahnya. Jadi, kamu memiliki pemikiran itu terhadap Kin Wan Ru. Sebagai kaisar, dia tidak takut bawahannya memiliki keinginan. Yang dia takutkan adalah mereka tidak memiliki keinginan. Mereka menjadi lebih mudah dikendalikan ketika mereka memiliki keinginan. Zuan memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Kau lah yang mengatakannya, apa hubungannya denganku. Kaisar berkata dengan acu tak acu, meskipun itu tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Setelah Rajaki jatuh, Klan Chu, yang terikat dengan vaksi Rajaki, akan memiliki harga yang harus dibayar. Para wanita akan dibawa ke Departemen Hiburan. Ketika saatnya tiba, Anda dapat menebus mereka ke manor Anda dan melakukan apapun yang Anda inginkan dengan mereka, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di sana. Bahkan mereka sendiri hanya akan meneteskan air mata terima kasih untukmu. Departemen Hiburan adalah tempat para istri dan putri pejabat yang berdosa dikirim. Meskipun mereka adalah pelacur pemerintah, mereka diperlakukan lebih buruk daripada pelacur swasta. Gadis-gadis di rumah bordil normal masih memiliki kesempatan untuk menebus diri mereka sendiri, tetapi begitu Anda memasuki Departemen Hiburan, hampir tidak mungkin untuk keluar. Satu-satunya cara untuk keluar adalah jika Kaisar sendiri menyetujuinya. Tetapi Kaisar mengirim wanita-wanita itu ke Departemen Hiburan untuk menghukum pejabat yang melanggar hukum sebagai peringatan bagi orang lain. Mengapa dia membiarkan mereka keluar? Tentu saja, jika Zuan adalah seseorang yang melakukan banyak hal untuk negara dan dia memintanya, sangat mungkin bagi Kaisar untuk memberikannya beberapa dari mereka. Namun, hal semacam ini sangat jarang, jadi Kaisar tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa wanita klancu akan sangat berterima kasih padanya. Zuan, ini terlalu jahat. Dia berpikir bahwa dia sudah menjadi veteran pertempuran yang tangguh di bidang ini dari pelatihan yang dia terima dari semua guru online itu, tetapi baru sekarang dia menemukan bahwa dia masih semurni bunga putih kecil dibandingkan dengan bangsawan dunia ini. Kaisar berbicara dengan tenang, seolah-olah dia sedang berbicara tentang urusan yang benar-benar biasa. Sepertinya hal semacam ini hanyalah kejadian umum di antara para pangeran dan adipati. Zuan harus mengakui bahwa jika itu orang lain, mereka mungkin benar-benar diyakinkan. Namun sayangnya, dia adalah seorang pemuda yang pernah mengalami pendidikan modern. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu seperti menyakiti klancu untuk kepentingan egoisnya sendiri? Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk mengoreksi Kaisar di sini, atau dia tidak mungkin bertahan dalam pertempuran antara dia dan Raja Ki ini. Sebaliknya, lebih baik bagi Kaisar untuk memiliki jenis kesalahpahaman ini. Zuan tidak melanjutkan masalah ini dan segera bertanya. Aku ingin tahu bagaimana Kaisar bersiap untuk membuat Raja Ki mempercayaiku. Apakah Anda akan berpura-pura memenjarakan saya dan meminta orang-orang Raja Ki menyelamatkan saya? Apakah dia seharusnya menjadi agen ganda? Tapi mata-mata sejarah tidak pernah memiliki akhir yang baik. Kaisar menganggup puas ketika dia melihat betapa cepatnya dia menerima peran barunya. Itu tidak akan berhasil, itu terlalu disengaja. Raja Ki selalu menjadi orang yang berhati-hati. Dia tidak akan jatuh untuk hal seperti itu. Bab 582, Manusia Phoenix Selanjutnya, Kaisar berhenti dan tersenyum dingin jika dia benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkanmu. Dia mungkin akan dengan senang hati membunuhmu dan menyelamatkanmu. Zuan tetap diam. Dia juga tahu bahwa itu benar. Dia telah menghadapi pembunuh dari Vaksir Raja Ki dalam perjalanan ke ibu kota. Meskipun mereka berdua belum pernah bertemu, sudah ada permusuhan besar di antara mereka. Tentu saja, Kaisar tidak mengungkit hal ini berulang kali karena kebaikan hatinya. Dia jelas berusaha menggambarkan dirinya sebagai orang yang baik hati, dan bahwa dia lebih peduli pada Zuan. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Weidan adalah Kasim terpercaya Kaisar, dan telah melayaninya dengan kemampuan terbaiknya. Namun, Kaisar belum mengajukan satu pertanyaan pun tentang kematiannya. Kematiannya kemungkinan terkait dengan Zuan, jadi dia sengaja menghindari masalah ini. Bagaimanapun, Zuan saat ini lebih berguna baginya. Dia tidak tahu apakah Kaisar akan berusaha menyelesaikan masalah ini di masa depan. Namun, terlepas dari apa yang akhirnya akan terjadi, Kaisar jelas merupakan orang yang dingin dan tegas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zuan tahu bahwa Kaisar pasti sudah punya rencana, dan dengan cepat menunjukkan kerjasamanya. Kaisar memberinya tanda otoritas. Zuan membalikkannya di tangannya, dan melihat ukiran yang tampak seperti unikon di atasnya. Ini adalah hewan mitologi, si Z, makhluk yang dikenal karena kemampuannya untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia pernah melihatnya sebelumnya di seragam utusan bordir, tapi yang ini berwarna emas, dan sepertinya membawa lebih banyak otoritas. Kaisar berkata, saya akan memberi Anda token emas ini, yang melambangkan status utusan bordir, menempatkan Anda hanya di bawah suksiciksin. Anda dapat menggunakannya atas kebijaksanaan Anda sendiri sesuai kebutuhan. Petik 2. Terima kasih, Yang Mulia. Zuan sangat gembira. Dia dengan cepat meletakkan token itu. Ini barang bagus. Utusan bersulam itu sejujurnya tampak sangat buruk saat mereka melakukan kehendak surga. Yang paling penting, dia sekarang berperingkat tinggi, bahkan di antara utusan bordir. Bukankah dia sekarang bebas melakukan apapun yang dia inginkan? Seolah membaca pikirannya, Kaisar berkata, kamu tidak boleh mengekspos identitas ini. Lagipula, Anda memiliki misi khusus untuk dijalankan. Begitu seseorang mengetahui bahwa Anda adalah utusan bersulam yang dilengkapi dengan token emas, kematian Anda mungkin datang lebih cepat. Petik 2. Terima kasih, Yang Mulia, atas pengingat Anda. Zuan mengingatkan dirinya untuk tetap waspada. Utusan bordir adalah pembantu Kaisar yang paling terpercaya. Jika vaksir Rajaki mengetahui bahwa dia memiliki token perintah ini, mereka mungkin tidak akan mempercayai apapun yang dia katakan. Kaisar melanjutkan, ini hanyalah identitas tersembunyi yang saya berikan kepada Anda, dengan pertimbangan untuk keselamatan Anda. Jangan beritahu orang lain tentang hal itu. Saya harus memberi Anda identitas publik lainnya. Hmm, karena Rajaki saat ini adalah pembimbing Kekaisaran Putra Mahkota. Dia berpikir sejenak, dan kemudian dia memanggil seorang kasim. Turunkan perintahnya. Karena Zuan telah mempersembahkan sutra Phoenix Nirvana, dia akan diberikan gelar baron atas kontribusinya. Gelarnya adalah. Dia berhenti sejenak, seolah memutuskan apa yang paling tepat. Matanya dengan cepat menyala. Judulnya adalah Manusia Phoenix. Zuan merasakan rahangnya jatuh ke lantai. Satu. Yang mulia, tolong beri saya gelar yang berbeda. Wajah Zuan berubah menjadi hijau. Bagaimana dia bisa menghadapi seseorang dengan julukan, Phoenix Man. Kaisar tampak tidak senang. Omong kosong. Anda telah mempersembahkan sutra Phoenix Nirvana. Apalagi yang akan saya panggil Anda jika bukan Phoenix Man. Petik 2 Dia ingin menggunakan gelar ini untuk memprovokasi vaksi Rajaki, jadi dia tidak begitu mudah ditunda. Dia melanjutkan. Selanjutnya, angkat dia sebagai sekretaris istana Putra Mahkota. Dia akan mengawasi dan menemani Putra Mahkota dalam studinya. Zuan segera mengerti apa yang dipikirkan Kaisar. Sekretaris istana Putra Mahkota setara dengan mitra belajar, meskipun ia akan memegang status yang lebih tinggi. Dia juga akan merangkap jabatan sebagai sekretaris dan bendahara. Karena Rajaki adalah pembimbing kekaisaran Putra Mahkota, mereka berdua akan melayani sebagai pejabat di Istana Timur. Kontak tidak dapat dihindari, dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Di dalam hatinya, Zuan diam-diam menertawakan seluruh situasi. Rajaki dan Putra Mahkota menjadi gila memperebutkan hak warisan, namun Anda menjadikan Rajaki sebagai guru terkutuknya. Aku ingin tahu jenius mana yang datang dengan ide itu. Tentu saja, itu bahkan bukan poin utamanya. Dia masih tidak ingin dikenal sebagai manusia Phoenix yang berdarah. Kaisar sedang tidak ingin membicarakan hal ini lebih jauh dengannya. Dia membubarkannya dengan lambayan tangannya, karena dia sudah mendiskusikan hampir semua hal yang harus didiskusikan. Sebagai seorang kaisar, dia memiliki banyak hal untuk ditangani. Dia tidak bisa membuang waktu lagi untuk Zuan. Zuan ingin mengeluh lagi, tetapi Kasim yang ditugaskan untuk mengawalnya sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mencoba menyeretnya keluar. Kasim itu jelas tidak cukup kuat untuk menahannya, tetapi dengan lambayan lengan kaisar, kekuatan tak terlihat mendorong Zuan keluar dari ruangan. Begitu dia dipaksa keluar, dia melihat kaisar mengambil topi hijau dan memakainya lagi. Dia mengelus topi itu saat dia berpikir keras. Jelas bahwa, meskipun dia terdengar seolah-olah dia tidak benar-benar peduli tentang ini, godaan keabadian tidak begitu mudah disingkirkan, terutama ketika dia hampir mati. Bibir Zuan melengkung membentuk senyuman. Huff, Anda mengatakan bahwa Anda tidak menginginkannya, tetapi tindakan Anda menghianati Anda. Pada saat ini, suara Zuxi Cixin datang dari luar. Selamat, manusia Phoenix. Kaisar tidak mencegah orang-orang di luar untuk mendengar bagian akhir dari percakapannya, itulah sebabnya Zuxi Cixin tahu tentang ini. Meskipun kata-katanya adalah ucapan selamat, nadanya dingin, yang mengirimkan hawa dingin naluriah ke seluruh tubuh Zuan. Kelopak mata Zuan berkedut, Panggil saja aku dengan namaku. Jangan gunakan gelar ini. Zuxi Cixin bingung, tapi dia tidak mau berdebat. Ikuti aku. Aku akan mengantarmu keluar dari istana. Dia berbalik dan memimpin jalan. Ini benar-benar menyebalkan bagi Zuan. Hanya berjalan dengan orang ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia membuka mulutnya untuk berbicara beberapa kali, tetapi ragu-ragu setiap kali. Dia ingin mengumumkan bahwa dia adalah utusan bersulam juga, tetapi ekspresi rekannya sangat tidak dapat didekati sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Mereka meninggalkan ruang belajar ke Kaisaran dan berkeliaran di sekitar istana. Zuan tiba-tiba menyadari bahwa mereka masih berada di dalam istana bagian dalam. Jelas, Zuxi Cixin diizinkan masuk, jadi mengapa dia menyerahkan Zuan kepada Penatuali sebelumnya. Dia mungkin bersekongkol dengan Kaisar, dan mereka berdua mencoba memancing ular keluar dari lubang mereka. Mereka mungkin mencari untuk menangkap konspirator tersembunyi dalam satu gerakan. Fraksi Rajaki benar-benar menderita kerugian besar saat dia pergi ke ibu kota. Dia mungkin telah menghabiskan banyak biaya selama perjalanannya. Setelah berjalan beberapa saat, Zuan tiba-tiba mengamati, ini bukan jalan keluar dari istana. Zuxi Cixin menjawab, kata-kata sebelumnya ditujukan untuk para Kasim. Yang mulia telah diam-diam mengidentifikasi Anda sebagai utusan bordir, jadi saya membawa Anda ke kediaman Anda di dalam istana terlebih dahulu. Petik 2. Aku akan tinggal di istana. Zuan baik-baik saja dan benar-benar terkejut. Utusan bordir adalah agen yang mulia yang paling terpercaya, jawab Zuxi Cixin. Wajar jika mereka harus mempertahankan kehadiran konstan di dalam istana. Oh, Zuan sebenarnya sedikit bersemangat. Dia akan tinggal di istana kekaisaran. Ini adalah impian prajurit keyboard yang tak terhitung jumlahnya. Istana kekaisaran adalah tempat yang sangat misterius. Ada segala macam selir dan putri cantik yang tinggal di sini. Pak, saya orang yang layak. Aku tidak seperti mereka. Meskipun utusan bordir adalah agen pribadi kaisar, memberi mereka kebebasan untuk masuk dan meninggalkan istana bagian dalam, mereka tidak diizinkan memasuki istana bagian dalam sendiri. Tanpa perintah kekaisaran, Zuxi Cixin memperingatkan. Siapapun yang terbukti melanggar ini akan disita semua hartanya, dan klan mereka akan dimusnahkan. Saya harap Anda mengingat hal ini. Zuan mengangguk. Ini jauh lebih masuk akal. Bagaimana mungkin kaisar benar-benar lengah terhadapnya? Jalan yang dipilih Zuxi Cixin agak terpencil, dan mereka tidak menemukan selir atau pelayan. Segera setelah itu, mereka mencapai tempat tinggal yang tenang dan terpencil. Zuxi Cixin memberinya token kunci. Ini adalah tempat tinggalmu, dan ini adalah kunci yang membuka batasan di sekitar halaman ini. Ingat jalan yang Anda ambil untuk sampai ke sini dari studi kekaisaran. Yang mulia akan sering memanggilmu ke ruang kerjanya. Sebagai seorang kultifator, kesadarannya jauh lebih hebat daripada orang biasa. Begitu seorang kultifator mencapai peringkat tertentu, mereka secara alami akan mengembangkan ingatan yang sangat kuat. Itulah mengapa Zuxi Cixin tidak khawatir Zuan akan melupakan rutenya, meski hanya melewatinya sekali. Lalu bagaimana dengan sisa kompleks? Aku tidak terlalu familiar dengan tempat ini. Bisakah komandan kepala mengantarku berkeliling? Zuan bertanya. Zuxi Cixin memberinya tatapan peringatan. Komponen lainnya adalah tempat para selir, putri, dan pangeran muda tinggal. Anda seharusnya tidak pergi ke tempat-tempat itu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Jantung Zuan berdetak kencang. Aku hanya bertanya tentang itu. Haha, terima kasih atas pengingatmu. Zuxi Cixin menganggap perilakunya sebagai keingin tahuan seseorang dari latar belakang yang buruk. Biasakan diri Anda dengan tempat tinggal Anda di sini. Setelah itu, aku akan membawamu ke kediamanmu di luar istana. Bab 583, roh yang sama. Tentu. Zuan memiliki kediaman staffnya sendiri di Bright Moon Academy, jadi diakrab dengan mekanisme membuka kunci. Dia membuka pintu dan masuk ke halaman yang cukup besar. Bahkan ada beberapa ruangan berbeda di dalamnya. Lingkungan dan tata letaknya agak bagus, tapi tentu saja, itu menekankan keamanan dan kerahasiaan. Ini mungkin bahaya pekerjaan dari utusan bordir. Di mana utusan bersulam lainnya? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuxi Cixin menjawab, ini adalah kediaman pribadi Anda. Mengapa ada utusan bersulam lainnya di sini? Petik 2. Tempat tinggal pribadiku. Zuan tercengang. Apakah manfaatnya benar-benar bagus? Dia berasumsi bahwa dia akan dilemparkan ke barak bersama dengan utusan lain. Zuxi Cixin memberinya tatapan aneh. Tentu saja kau akan hidup sendiri. Identitas utusan bordir terbungkus misteri. Mereka hampir selalu bertopeng saat bekerja. Selain Kaisar, bahkan saya tidak tahu identitas sebenarnya dari beberapa dari mereka. Tentu saja tidak mungkin bagi kita semua untuk hidup bersama. Lalu di mana yang lain tinggal? Zuan menyelidiki lebih lanjut. Tempat tinggal mereka tersebar di seluruh istana, seperti milikmu, jawab Zuxi Cixin. Namun, tidak banyak utusan bersulam yang memenuhi syarat untuk tinggal di dalam istana. Singkatnya, jika orang lain datang, kamu benar-benar tidak dapat menunjukkan wajah aslimu kepada mereka. Anda harus memakai topeng, masker, seragam, dan perlengkapan lainnya dapat ditemukan di dalam. Anda dapat memeriksanya nanti. Petik 2 Zuan terkesiap. Semuanya disiapkan begitu cepat. Sepertinya Yang Mulia sudah membuat pengaturan ini beberapa waktu yang lalu. Petik 2 Zuxi Cixin mengepalkan tinjunya ke arah ruang belajar ke Kaisaran. Kami bawahan tidak bisa menganggap tahu pikiran Yang Mulia. Zuan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Mengapa Anda mengisap dia sepanjang jalan di sini? Tidak mungkin Kaisar bisa mendengar atau melihatmu. Momo ngomong, di mana kediaman utusan bersulam lainnya di istana. Saya harus mengunjungi mereka. Lebih baik mengenal mereka lebih cepat daripada nanti, kan? Zuan bertanya. Zuxi Cixin mengerutkan kening. Utusan bordir biasanya lebih memilih untuk tetap mandiri. Lebih baik jika Anda tidak berbaur di antara Anda sendiri secara pribadi. Apalagi, hampir semuanya keluar untuk mengusut kasus. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu di istana. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu di istana. Zuan terkejut sesaat, tetapi sebuah pikiran muncul di benaknya. Investigasi kasus mungkin merupakan alasan sekunder. Alasan utamanya mungkin adalah keterbatasan hidup di dalam istana. Tak satupun dari mereka akan diizinkan di luar kediaman mereka sendiri, dan menghabiskan sepanjang hari di ruang kecil ini mirip dengan penjara. Akan menjadi bencana jika mereka secara tidak sengaja bertemu dengan selir atau putri. Itu adalah pelanggaran yang akan mengakibatkan pemberantasan seluruh klan mereka. Jelas, tidak ada utusan bersulam lain yang ingin tinggal di istana. Zuan mungkin satu-satunya yang begitu bersemangat. Zuxi Cixin mulai kesal. Apakah kamu sudah selesai melihat-lihat? Jika ya, kami akan meninggalkan istana. Aku akan menunjukkanmu ke kediamanmu di luar istana. Aku punya tempat lain di luar istana. Bahkan Zuan mulai merasa malu. Mereka tidak hanya membagikan tugas, mereka juga membagikan rumah. Dia telah menerima dua dari mereka sekaligus, satu di dalam istana dan satu di luar. Dia akan sangat kaya jika dia diberi dua rumah seperti ini di dunia sebelumnya. Tentu saja, kami dari utusan bordir harus mengambil identitas yang berbeda ketika menjalankan tugas kami masing-masing. Selain itu, Anda juga memegang posisi sekretaris putra mahkota dan tidak memiliki kerabat di ibu kota. Kami tidak bisa membiarkanmu tidur begitu saja di jalanan, kata Zuxi Cixin. Zuan tampak seperti meneteskan air mata. Kaisar benar-benar merawatku dengan baik. Saya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ini bahkan dalam seribu kehidupan. Selama kamu memiliki pola pikir ini, maka kepercayaan Kaisar padamu tidak sia-sia. Ekspresi Zuxi Cixin sedikit mereda. Bagi Zuan, Zuxi Cixin tampaknya benar-benar salah satu orang Kaisar yang paling setia. Dia tidak memiliki informasi yang cukup sebelumnya, itulah sebabnya dia mencurigai orang ini menjebaknya. Mereka berdua dengan cepat berjalan ke gerbang istana. Sepanjang jalan, mereka berpapasan dengan kecantikan berbusana mewah. Zuxi Cixin segera menarik Zuan ke samping dan menundukkan kepalanya untuk memberi salam. Meskipun komandannya taat dan hormat, Zuan tidak begitu jujur. Dia diam-diam mengangkat kepalanya untuk mengintip. Dia melihat sekelompok pelayan dan Kasim mengawal seorang wanita cantik melewati mereka. Dia memiliki sosok yang menawan dan anggun, dan ada goyangan alami pada gaya berjalannya. Anehnya, dia tidak mengeluarkan aura rayuan. Sebaliknya, dia hanya merasakan sikap yang murni, lembut dan anggun. Hmm, ini sebenarnya dia. Dia bertemu wanita ini belum lama ini. Itu adalah selir bayi. Si cantik berbusana mewah ini benar-benar bosan setengah mati, dan sedang keluar jalan-jalan. Dia tidak mengindahkan para penjaga yang membungkuk ke arahnya, karena itu adalah pemandangan yang biasa. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa salah satu dari mereka benar-benar diam-diam menatapnya. Dia terkejut. Apakah penjaga kecil ini tidak mengerti aturannya, atau apakah dia benar-benar kurang ajar? Dia baik hati secara alami, jadi dia tidak akan membuat keributan besar tentang itu, jika dia membahayakan prospeknya. Dia baru saja akan berpura-pura tidak melihat apa-apa ketika dia tiba-tiba berseru kaget. Dia sudah mengenali penjaga itu sebagai Zuan. Itu kamu. Suaranya hangat dan mengharukan, mengalir seperti aliran yang lembut. Zuan tersenyum. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Kata-katanya menyebabkan semburat kemerahan muncul di pipi cantik ini. Zuxi Cixin mengerutkan kening. Dia baru saja memperingatkan orang ini untuk tidak berinteraksi dengan selir istana, namun sebuah insiden terjadi begitu cepat, dan tepat di depannya juga. Tunggu, kenapa pria ini terdengar begitu genit? Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memperbaiki situasi. Jika saya boleh berbicara, selir baik. Dia baru saja diberikan gelar manusia Phoenix oleh yang mulia, dan juga akan menjabat sebagai sekretaris putra mahkota. Bawahan ini mengawalnya keluar dari istana. Bayruksue benar-benar terpesona oleh berita ini. Dia akrab dengan hal-hal di sekitar Zuan. Dia berpikir bahwa dia pasti sudah mati, tetapi dia tidak hanya diberikan gelar bangsawan, dia sekarang adalah sekretaris putra mahkota. Bagaimana dia berhasil mencapai ini? Dia dengan cepat mengesampingkan pemikiran ini dan berkata dengan senyum manis, Tuan muda ini benar-benar diberkati. Saya akan meninggalkan Anda untuk merawat putra mahkota di masa depan. Petik 2 Ini adalah ucapan yang pantas dari selir putra mahkota. Itu adalah tugas saya, jawab Zuan. Putra mahkota dan saya merasakan keakraban yang aneh ketika kami pertama kali bertemu. Saya percaya kita bisa menjadi roh yang sama. Petik 2 Aku berterima kasih sekali lagi atas masalahmu. Kata-katanya membangkitkan perasaan aneh di dalam Bayruksue, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia menganggupkan kepalanya dan tersenyum tipis, sebelum pelayan istana dan Kasim mengantarnya pergi. Jelas bahwa mereka tidak ingin dia bercakap-cakap dengan pria lain terlalu lama. Zuan menghirup aroma samar yang tertinggal di udara. Tiba-tiba, sepertinya dia tidak berada di tempat yang buruk. Ketika selirbay pergi, Zuxi Cixin mengerutkan kening. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Mengapa Anda mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya? Syukurlah aku berada di sisimu hari ini. Jika berita ini beredar ke orang yang salah, Anda tidak akan bisa menanggung konsekuensinya sendirian. Petik 2 Zuan tidak setuju secara pribadi. Bagaimanapun, Kaisar masih membutuhkannya untuk mengalahkan Rajaki. Mengapa dia meledakan sesuatu yang sepele ini? Aku hampir dihukum oleh Putri Mahkota sebelumnya, jawabnya, dan aku hanya bisa keluar darinya berkat selirbay. Aku hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasihku padanya. Zuxi Cixin mengangguk. Dia telah mendengar sedikit tentang pertemuan Zuan dengan Putra Mahkota dan Putri. Kami akan mengabaikan ini untuk saat ini. Jangan lakukan hal seperti itu lagi. Anda harus berhati-hati saat berada di Istana Timur. Akan cukup buruk jika Anda memprovokasi selir Putra Mahkota lainnya, tetapi Anda sama sekali tidak boleh memprovokasi Putri Mahkota atau selirbay. Zuan tercengang. Si gendut terkutuk itu tampak agak lambat, namun sebenarnya dia memiliki begitu banyak gadis di sekitarnya. Siapa yang mengatakan bahwa aku pelin-pelan dalam cinta? Aku bahkan tidak layak disebut jika dibandingkan dengan para bangsawan ini. Saya bisa mengerti mengapa saya harus waspada terhadap Putri Mahkota, tetapi selirbay hanyalah seorang selir. Kenapa aku harus sangat berhati-hati di dekatnya? Tanya Zuan penasaran. Zuxi Cixin ragu-ragu, tetapi dia tahu bahwa mereka berdua akan bekerja sama di masa depan, jadi dia menawarkan penjelasan kepada Zuan. Selirbay secara pribadi diberikan kepada Putra Mahkota oleh Yang Mulia. Selanjutnya, dialah yang melahirkan Putra satu-satunya Putra Mahkota. Secara alami, dia menikmati status khusus. Petik 2 Zuan tiba-tiba merasakan dorongan untuk bergosip, dan dia melontarkan serangkaian pertanyaan. Aku pernah mendengar bahwa selirbay dulunya adalah selir Yang Mulia. Benarkah? Apakah Yang Mulia menunjukkan banyak kasih sayang padanya? Dia dan Putra Mahkota. Semburan kata-kata menyebabkan kelopak mata Zuxi Cixin berkedut tak terkendali. Diam, Anda seharusnya tidak bertanya tentang hal-hal ini. Petik 2 Utusan bordir secara tradisional terdiri dari individu-individu pendiam yang diam-diam menyelesaikan sesuatu, namun orang ini tiba-tiba muncul entah dari mana untuk menghancurkan kebiasaan itu. Itu membuatnya meragukan pengaturan kaisar untuk pertama kalinya. Wajahnya muram saat dia memimpin Zuan keluar dari istana. Dia berhenti di depan sebuah kediaman di luar ibu kota. Tempat tinggal ini akan menjadi milikmu. Zuan melihat karakter, Ding Manor, pada pelakat di luar pintu masuk, dan mengintip melalui gerbang. Tapi masih ada orang yang tinggal di dalam, katanya ragu-ragu. Tidak lama, Zuxi Cixin melambaikan tangannya. Beberapa utusan bersulam yang mengenakan topeng muncul, tampaknya keluar dari udara tipis, dan bergegas ke kediaman. Beberapa teriakan meletus, tetapi mereka dengan cepat dibungkam. Mulai hari ini, ini akan menjadi rumahmu, Ano. Bab 584, Bagian I, Murong King He. Zuan mengerutkan kening. Saya bisa saja membeli tempat dengan uang saya sendiri jika Anda tidak memiliki bangunan kosong. Kenapa kamu harus merebut tempat orang lain seperti ini? Apakah kamu pikir kamu bisa membeli rumah di ibu kota hanya karena kamu punya uang? Kata Zuxi Cixin dengan acuh tak acuh. Zuan mendengus. Apa? Apakah ada sistem lotere berdarah untuk ini juga? Bahkan jika kamu tidak bisa membelinya, tidak bisakah aku tinggal di penginapan? Aku benar-benar tidak tahan dengan pembunuhan semacam ini. Kamu adalah utusan bordir, dan juga sekretaris putra mahkota. Akan menjadi skandal besar jika kami membuatmu tinggal di sebuah penginapan, dan itu akan sangat merusak reputasi istana kekaisaran, kata Zuxi Cixin dengan gusar. Namun, dia melanjutkan, kamu tidak perlu khawatir. Tuan dari klan ini diperlihatkan bantuan kaisar, tetapi dia terbukti tidak setia, menghianati yang mulia dan berkolusi dengan sekte iblis. Ini adalah takdir yang pantas mereka dapatkan. Zuan terdiam, meskipun dia mengerti alasan dibaliknya, dia berasal dari dunia yang beradab. Dia hanya tidak bisa menerima bagaimana kehidupan manusia tidak dihargai di dunia ini. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa Zuxi Cixin sengaja membawanya ke sini dan menunjukkan adegan ini sebagai peringatan. Dia mengingatkannya bahwa, jika dia tidak melaksanakan tugasnya terhadap kaisar, dia akan berakhir seperti klan ini. Butuh beberapa waktu bagi utusan bersulam untuk membersihkan interior, setelah itu, Zuxi Cixin mengajaknya masuk. Zuan harus memberikan kredit kepada utusan bordir. Tidak ada noda darah yang tertinggal di dalam. Ini benar-benar profesional sejati. Zuxi Cixin berkata, mengapa kamu tidak tinggal di sini mulai sekarang? Saya akan mengatur beberapa pelayan dan pelayan. Petik 2. Tidak perlu. Aku sudah terbiasa hidup sendiri, dan tempat ini tidak terlalu besar. Aku bisa mengurus semuanya sendiri. Zuan dengan cepat menolak tawaran itu. Siapa yang tahu berapa banyak mata-mata yang akan mengawasinya jika dia membiarkannya mengatur pembantu. Zuxi Cixin mengerutkan kening, tetapi dia tidak akan memperdebatkan sesuatu yang begitu sepele. Baiklah kalau begitu. Beristirahatlah hari ini, lalu laporkan ke Istana Timur sendiri besok pagi. Petik 2. Dia melambaikan tangan, dan seorang bawahan muncul dengan beberapa set pakaian dan token perintah. Ini adalah seragam dan tanda perintah Sekretaris Istana Putra Mahkota. Anda dapat menggunakan ini untuk memasuki istana, tetapi Anda harus meninggalkan istana sebelum fajar. Zuxi Cixin merendahkan suaranya. Tentu saja, dengan statusmu sebagai utusan bordir, kamu masih bisa tinggal di istana, tapi itu bisa membahayakan identitasmu. Anda dapat bertindak sesuai keinginan Anda. Petik 2. Terima kasih atas pengingatnya, Komandan. Meskipun Zuan telah melihat bagian yang adil dari novel web harem yang merosot, dan dia diam-diam menginginkan harem sendiri, dia tidak akan membiarkan hal itu mengacaukan pikirannya. Selain itu, Kaisar adalah ahli nomor satu di dunia ini. Indra surgawinya menutupi seluruh istana kekaisaran. Tidak ada yang akan lolos dari deteksinya. Di atas semua itu, dia telah menabrak banyak batasan saat Zuxi Cixin mengawalnya di sekitar istana kekaisaran. Jika dia berkeliaran di tempat yang tidak dikenal seperti istana bagian dalam, dia bisa dengan mudah mengalami masalah. Zuxi Cixin mengajarinya beberapa metode kontak rahasia yang unik bagi anggota utusan bordir, lalu bangkit untuk pergi. Ini sudah waktunya makan. Biarkan saya bertindak sebagai tuan rumah yang tepat dan mengundang Anda untuk makan. Bahkan Zuan merasa nadanya tidak begitu tulus. Zuxi Cixin menggelengkan kepalanya. Utusan bordir menghindari interaksi pribadi satu sama lain. Jangan mengungkit hal-hal seperti menjamu tamu di masa depan. Saya pergi. Dia berbalik untuk pergi. Sepertinya dia baru saja mengambil beberapa langkah, tetapi dia menghilang kekejauhan dalam sekejap mata. Zuan mendengus. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki hubungan sosial satu sama lain. Utusan bordir hanya terlihat keren dari luar. Dia tiba-tiba berbalik. Tunjukkan dirimu. Sosok menawan masuk. Kamu semakin waspada. Zuan tersenyum ketika dia melihat kuncir orang yang dikepang dengan indah. Aku juga cukup kuat sekarang. Oke. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Aku sedang menunggu berita di pintu masuk istana selama ini, jawab Kiao Suiying. Aku ingin melihat apakah ada kesempatan untuk menyelamatkanmu, tapi aku tidak pernah berharap kamu pergi dengan selamat dan sehat. Zuxi Cixin ada di sampingmu, jadi aku tidak berani terlalu dekat, kalau-kalau aku ketahuan. Aku baru datang setelah dia pergi. Zuan merasa hatinya melunak, dan dia secara naluriah menariknya ke dalam pelukannya. Salju, kamu terlalu baik padaku. Kiao Suiying berbau sangat harum, dan rambutnya mengeluarkan aroma bunga yang alami, lebih harum daripada sampo manapun. Dia menduga itu karena dia adalah seorang elf, yang memberinya kedekatan alami dengan alam. Dia menghela nafas. Apa yang dapat saya? Bagaimanapun, Anda adalah pria yang saya pilih. Kiao Suiying memeluknya, meletakkan kepalanya di dadanya. Setelah kamu masuk, aku benar-benar khawatir kamu tidak akan keluar lagi. Kultivasi saya tidak cukup tinggi, jadi saya bahkan tidak tahu bagaimana saya akan menyelamatkan Anda. Zuan merasakan hatinya melonjak karena belas kasih. Kau gadis bodoh. Mengingat kultivasi Anda saat ini, Anda akan ditebang bahkan sebelum Anda bisa melewati gerbang. Petik 2 Dia masih ingat bagaimana wanita ini tidak cocok dengannya ketika dia pertama kali memasuki dunia ini. Setelah mereka mengkonfirmasi hubungan mereka, amarahnya yang ganas tidak terlihat, diganti dengan kelembutan. Dia mungkin satu-satunya di dunia ini yang bisa menikmati sisi dirinya ini. Kiao Suiying mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata berkilauan. Tapi kamu berhasil keluar dengan aman dan sehat. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda punya rencana, saya tidak benar-benar percaya Anda. Hanya bagaimana Anda melakukannya. Petik 2 Zuan berkata sambil tersenyum, Sudah gelap. Ayo cari tempat makan dan ngobrol lagi. Oke, saya akrab dengan ibu kota, dan saya tahu suatu tempat. Kiao Suiying memegang tangannya. Dia praktis melompat-lompat saat dia berjalan. Zuan tahu bahwa dia harus memikul tanggung jawab untuk menjaga klannya tetap aman di usia muda, dan sekarang, dia harus berbaur dengan grup bayangan. Organisasi itu jelas merupakan tempat yang gelap dan sepi. Snow, apakah kamu harus tetap di Shadow Group? Dia bertanya. Saya pikir lebih baik jika Anda pergi. Itu terlalu berbahaya. Jangan khawatir, jawab Kiao Suiying. Saya telah membuat kesepakatan dengan Shadow Group. Saya akan memiliki kebebasan saya selama saya menyelesaikan satu tugas penting terakhir untuk mereka. Petik 2. Zuan melompat ketakutan. Apakah Anda tahu jenis bendera apa yang Anda tanam untuk diri sendiri? Apa tugas penting ini? Apa ini berbahaya? Dia bertanya dengan cepat. Kiao Suiying menggelengkan kepalanya. Saya belum tahu detailnya. Tidak mungkin tidak ada bahaya. Bagaimanapun, ini adalah misi yang diberikan kepada seorang pembunuh. Namun, saya tidak berpikir itu akan terlalu sulit. Saya agak kompeten, Anda tahu. Petik 2. Kamu harus berhati-hati. Zuan memperingatkannya. Saya sudah membaca terlalu banyak cerita di mana sesuatu terjadi pada karakter setelah mereka menyatakan bahwa misi berikutnya akan menjadi yang terakhir. Pui, pui, pui. Kiao Suiying berkata dengan jijik. Tidak mungkin aku akan seberuntung itu. Setidaknya beritahu aku kapan kamu akan menjalankan misi terakhir itu. Saya akan melihat apakah saya dapat membantu Anda, kata Zuan. Tentu saja, Kiao Suiying tidak khawatir tentang aturan kerahasiaan grup bayangan, mengingat kedekatan mereka. Mengetahui bahwa kekasihnya sangat peduli padanya memenuhi jiwanya dengan sukacita. Mereka segera tiba di sebuah restoran. Restorannya tidak terlalu besar, tapi sepi dan terpencil. Dia meminta kamar pribadi dan memesan sejumlah besar hidangan. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya di Klancu, dia tahu preferensinya dengan baik. Zuan terkejut. Ini semua favoritku. Pesan beberapa barang untuk diri sendiri juga. Saya akan membayar. Kiao Suiying menggelengkan kepalanya. Apakah kamu lupa bahwa aku seorang elf? Meskipun saya tidak hidup dari alam saja, saya tidak begitu tertarik dengan makanan manusia. Bahkan di Klancu, dia hanya makan beberapa hidangan sayuran. Dia jauh lebih tertarik pada makanan penutup. Sekarang dia tidak perlu memasang muka lagi, dia jelas tidak akan makan makanan apapun. Zuan berpikir sebentar, lalu memanggil seorang pelayan. Dia menginstruksikannya untuk membawa beberapa jus buah dan teh, serta sepiring besar biji melon. Melihat bagaimana Anda selalu menembaki tanaman merambat dan tanaman lain, penting bagi Anda untuk minum cukup cairan untuk mencegah dehidrasi. Aku ingat kamu juga suka mengunyah biji melon. Mata Kiao Suoying langsung berbinar. Dia segera menepi sepiring biji sambil menyeruput berbagai jenis jus. Dia tampak seperti dia benar-benar menikmati dirinya sendiri. Zuan tersenyum. Melihatnya menikmati biji melon benar-benar membawanya kembali kemasannya di Klancu. Dia kemudian menceritakan semua yang telah terjadi di istana. Dia bahkan tidak menyembunyikan statusnya sebagai utusan bordir. Meskipun Kaisar dan Zuxi Cixin telah memperingatkannya berulang kali untuk tidak mengungkapkan identitas barunya kepada orang lain, hidup di dunia ini tidak akan sia-sia jika dia bahkan tidak bisa mempercayai seseorang yang telah berbagi setengah umurnya dengannya. Konflik antara Rajaki dan Kaisar telah mencapainya. Ini akan sangat berbahaya bagi Anda sekarang karena Anda terjebak di tengah-tengahnya. Biji melon tiba-tiba terasa seperti abu di mulutnya. Kakek Nonacu juga dari Klankin, yang merupakan bagian dari kekuatan inti Rajaki. Apa yang harus dia lakukan? Ini adalah sakit kepala yang sangat besar bagi Zuan juga. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, Saya tidak berpikir Rajaki dan saya berada pada titik di mana kita tidak bisa hidup berdampingan. Adapun apa yang akan datang, kita hanya perlu mengambil langkah demi langkah. Momo ngomong, apakah kamu mengembalikan Cuyusao? Kiao Sui Ying memutar matanya. Apa? Apakah kamu khawatir aku akan membunuhnya di belakangmu? Tenang, aku tidak akan menyakitinya, karena pertimbangan untuk adiknya. Oh, saya menemukan sesuatu yang lain ketika saya mengembalikannya. Nonacu sedang ditahan oleh Klankin. Wajah Zuan tenggelam. Cuyusao menyebutkan ini ketika dia mencariku. Itu satu hal jika Klankin tidak berencana untuk membantu saya, tetapi mereka hanya menyebabkan lebih banyak masalah. Ini benar-benar penuh kebencian. Nyonya Chudan Penatuakin pernah berselisih bertahun-tahun yang lalu, jawab Kiao Sui Ying. Itulah sebabnya hubungan kedua keluarga selalu tegang. Namun, Klankin masih memperlakukan rindu pertama dan tuan muda dengan cukup baik. Petik 2. Zuan tercengang. Bagaimana dengan Huan Zhao? Bukankah keberadaan kecilku Huan Zhao terlalu menyedihkan? Bab 584, bagian 2, Murong King He. Kiao Sui Ying terkikik. Dia jarang mengunjungi ibu kota. Mereka belum sering bertemu. Zuan tahu bahwa dia terlalu khawatir. Mereka berdua melanjutkan dengan masalah yang lebih pribadi. Dia bertanya padanya tentang apa yang dia lakukan setelah dia kembali ke ibu kota, dan dia juga ingin tahu tentang pertemuannya selama periode ini. Keduanya terheran-heran dengan pengalaman satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Kiao Sui Ying bangkit. Ayo pergi. Kemana kita akan pergi? Zuan bertanya. Kiao Sui Ying memutar matanya. Untuk mengunjungi Cuyandikin Isted. Tentu saja. Saya bisa merasakan bahwa Anda merasa sedikit gelisah. Petik 2. Zuan tersenyum malu. Itu tidak terlalu jelas, kan? Dia mencoba menyelamatkanku, namun dia akhirnya ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh Klan Qin. Saya khawatir dia mungkin melakukan sesuatu yang bodoh. Petik 2. Drama dunia masa lalunya selalu memiliki plot bodoh seperti itu, yang membuatnya agak trauma. Kita harus memberi tahu dia bahwa kamu aman dan sehat. Kiao Sui Ying memegang tangannya. Kamu tidak akrab dengan ibu kota, jadi kamu mungkin bahkan tidak tahu di mana Qin Isted berada. Aku akan membawamu ke sana. Keduanya menuju pintu keluar. Kiao Sui Ying tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbalik. Zuan menatap kaget saat dia menyimpan semua biji yang tersisa ke dalam kantongnya. Kamu benar-benar suka mengunyah biji itu. Zuan menepuk pipinya. Giginya masih putih dan berkilau, tidak menunjukkan kawasan karena terus-menerus dikunyah. Oh, saya kira tubuh kultifator benar-benar tidak dapat dinilai berdasarkan apa yang saya ketahui dari dunia saya sebelumnya. Kiao Sui Ying tersipu. Itu hanya karena aku sibuk. Saya belum punya waktu luang untuk mengunyahnya, tidak seperti ketika saya berada di klancu. Petik 2. Zuan terkekeh dan menepuk kepalanya. Aku akan membeli lebih banyak untukmu lain kali. Tidak, jika Anda membeli terlalu banyak dan basah, rasanya tidak enak lagi. Aku bisa menggunakan elemen api sekarang. Saya akan membantu Anda memanggangnya lagi nanti. Petik 2. Huff. Aku pembudidaya elemen kayu, jadi aku benci hal-hal seperti api. Saya kira saya ditakdirkan untuk dikekang oleh Anda selama sisa hidup saya. Kamu sebenarnya bisa menggunakan air juga. Kamu bisa memadamkan api jika kamu berusaha sedikit lebih keras. Apa maksudmu aku punya air? Kiao Sui Ying tampak bingung. Ketika dia melihat senyum anehnya, dia segera menyadari apa yang dia maksud dan mulai memukulnya. Lagi pula kau adalah orang yang mengerikan. Aku tahu itu sejak pertama kali aku melihatmu. Hahaha. Keduanya bertukar lelucon saat mereka berjalan. Akhirnya, mereka menemukan diri mereka di depan sebuah kediaman besar. Kiao Sui Ying memberi isyarat pada apa yang ada di depan mereka. Di sana, semua itu adalah milik klan Qin. Petik 2. Zhu An tercengang. Dia berpikir bahwa perkebunan Cu sudah cukup besar. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Qin Isted. Tidak ada akhir yang terlihat. Itu pada dasarnya adalah istana kekaisaran skala kecil. Semua ini, bahkan di tempat yang mahal seperti ibu kota. Kaya darah. Dia meludah dengan mengejek. Kiao Sui Ying berbagi sentimennya. Klan Qin adalah klan militer yang paling penting, jadi memang jauh lebih kuat daripada klan Cu. Namun, ini masih belum seberapa dibandingkan dengan klan Yu. Milik mereka benar-benar mewah, sebanding dengan istana kekaisaran. Petik 2. Zhu An ingat Cu Cu Yan menyebutkan bahwa klan Yu tidak hanya dari eselon tertinggi otoritas dalam pengadilan, tetapi klan mereka juga menjalankan bisnis batuki. Mereka adalah puncak kekayaan. Yu Yan Luo muncul di benaknya, dalam semua kecantikannya yang menghancurkan. Jiwanya telah diaduk olehnya sebelumnya, tetapi sudah begitu lama sehingga dia tidak terpikat seperti sebelumnya. Huff, Yu Yan Luo, sebaiknya jangan biarkan aku menangkapmu lagi. Jika Anda pernah membuat saya hantu lagi, akan ada neraka yang harus dibayar. Kiao Sui Ying berkata, Ah Zhu, aku tidak akan ikut denganmu. Saya memiliki banyak hal untuk diurus sendiri, dan mengingat siapa saya, mungkin bukan yang terbaik bagi saya untuk bertemu dengan mereka. Oke, pergi mengurus apa yang Anda butuhkan untuk pertama. Zhu Yan ingat bahwa dia dulunya adalah mata-mata dalam klan Chu. Meskipun Cucu Yan telah memaafkannya pada akhirnya, Cucu Yan jelas tidak memiliki banyak pengaruh dalam klan Qin. Akan sangat buruk jika klan Qin akhirnya melakukan sesuatu padanya. Kiao Sui Ying sedikit sedih, tetapi dia kemudian mendengarnya berkata, Apakah kamu akan datang ke tempatku nanti, atau haruskah aku pergi ke tempatmu? Pipi Kiao Sui Ying segera memerah. Aku tidak tahu kapan aku akan selesai. Akan lebih nyaman jika aku pergi menemuimu. Zhu Yan melingkarkan lengannya di pinggangnya dan menciumnya dengan lembut di bibir kecilnya. Aku akan menunggu. Ketika dia ingat bagaimana dia hampir patah seperti ranting malam sebelumnya, wajah Kiao Sui Ying semakin memerah. Dia ingin menolaknya, tetapi sejujurnya, dia merasakan dorongan untuk melanjutkan juga. Saya pasti akan mencari tahu apa itu roda kemudi hari ini. Ketika Kiao Sui Ying pergi, Zhu Yan merapikan pakaiannya sebelum berjalan menuju pintu masuk ke Qin Isted. Dia berpikir untuk menyelinap masuk, tetapi berubah pikiran. Dia bukan penjahat lagi, jadi tidak perlu menyelinap seperti itu. Dia tiba di pintu masuk dan memberi tahu penjaga tentang namanya dan alasan kunjungannya. Para penjaga semua terkejut. Mereka tidak berani membiarkannya masuk segera dan menyuruhnya menunggu di luar sebelum bergegas masuk untuk memberi tahu tuannya. Zhu Yan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia berharap bahwa dia harus menghadapi beberapa orang arogan dan merendahkan yang mencoba menghentikannya, seperti dalam novel-novel fiksi yang dia baca. Dia tidak berharap semuanya berjalan begitu lancar. Begitu pikiran itu muncul, suara wanita menginterupsinya. Jadi, kamu Zhu Yan. Suara itu agak menyenangkan, tetapi memiliki tepi dingin. Zhu Yan berbalik dan melihat seorang wanita jangkung dan ramping menatapnya dari tidak jauh. Wanita muda ini jelas cantik, tetapi sosoknya yang tinggi dan anggun yang benar-benar menarik perhatian. Dia tidak mengenakan gaun, seperti wanita muda sopan lainnya, tetapi satu set pakaian ketat, dan dia berdiri tegak seperti tombak. Dia bisa tahu dari satu pandangan bahwa tidak ada satu onspun lemak yang tidak diinginkan di tubuhnya. Yup, bahkannya bagus dan kencang. Itu tidak terlalu berlebihan, tetapi mereka cukup besar dan bersemangat. Kulitnya juga berbeda dengan wanita dari klan terkemuka yang jarang keluar. Warnanya kecoklatan, jelas dari sinar matahari yang cukup, namun tidak tampak kasar pada dirinya. Sebaliknya, itu tampak seperti batu giok berwarna madu, halus dan indah. Bersama dengan kakinya yang panjang dan lurus, dia adalah contoh sempurna dari kecantikan atletis yang tinggi, dengan sedikit keliaran padanya. Meskipun dia tidak mengenalnya, dia dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang gadis yang mencintai kehidupan, seseorang yang penuh energi. Wajah wanita muda itu segera menjadi gelap ketika dia melihat tatapannya yang menyelidik. Apa yang kamu lihat? Anda telah berhasil mengendalikan Murong King He untuk 244 poin kemarahan. Murong King He. Zuan menelusuri ingatannya. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Melihat ekspresi marahnya, Zuan tersenyum dan berkata, Kau lah yang memanggilku. Tentu saja saya harus melihat Anda dari dekat untuk melihat apakah Anda adalah teman saya. Wanita muda itu mendengus, Siapa yang kau sebut teman? Anda seharusnya tidak langsung mengambil kesimpulan. Kata Zuan, Saya bermimpi di mana Anda adalah teman baik saya. Saya ingat bahwa Anda memberitahu saya bahwa nama Anda adalah Murong King He. Apakah itu namamu? Wanita muda itu jelas terkejut, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia yakin dia belum pernah bertemu orang ini sebelumnya. Satu-satunya alasan dia tahu namanya adalah karena dia baru saja mengumumkan identitasnya di gerbang perkebunan. Kenapa pria ini tahu namanya? Mungkinkah mereka benar-benar berpapasan dalam mimpi? Pak, wajah wanita muda itu benar-benar merah. Bagaimana mungkin aku bisa bertemu seseorang sepertimu dalam mimpi, apalagi mengungkapkan namaku padamu? Huff, banyak orang di ibu kota tahu nama saya. Anda pasti melihat saya di kota sambil bersembunyi di suatu tempat. Itu pasti. Zuan hanya bisa menghela nafas. Apakah semua gadis cantik benar-benar percaya diri? Karena kamu tampak yakin bahwa kita tidak pernah bertemu dalam mimpi, mengapa kamu mengenaliku? Zuan memperhatikan bahwa belum ada seorang pun dari klan Qin yang datang untuk menerimanya. Karena dia bosan, bermain-main dengan seorang wanita muda sepertinya tidak terlalu buruk. Kamu baru saja mengatakannya. Mungkinkah tiba-tiba bereaksi. Aku hampir terganggu. Tuan Zhu, karena saya kebetulan bertemu dengan Anda di sini, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk melunasi hutang kami. Dengan itu, dia menuduhnya. Tubuhnya kuat dan sehat, dan dia telah menempuh jarak dalam sekejap mata. Dengan kakinya yang panjang terentang, dia mengarahkan tendangan tepat ke dadanya. Bab 585, Gadis di gadis. Zuan merasa hatinya tenggelam. Mengapa semua gadis cantik ini begitu mudah tersinggung? Namun, dia tidak punya waktu luang untuk memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir tendangannya. Oh, dilihat dari fluktuasi kinya, dia tampaknya berada di peringkat kelima. Mengingat usianya, tingkat kultivasi ini cukup untuk menandainya sebagai anak ajaib. Keterkejutan Murong King He jauh melampaui keterkejutannya. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia telah memblokir serangan percaya dirinya dengan begitu mudah. Seberapa tinggi kultivasinya? Lagipula, dia masih sangat mudah. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Selanjutnya, dikabarkan bahwa Chufa Smith telah menikahi siapapun dari jalanan. Bagaimana bocah ini bisa sangat tangguh? Saya yakin saya bersikap mudah padanya secara tidak sadar, itulah sebabnya dia berhasil memblokirnya dengan mudah. Dia bisa merasakan panas dari telapak tangannya, dari tempat dia meraih kakinya. Dia malu sekaligus kesal. Anda telah berhasil mengendalikan Murong King He untuk 444 poin kemarahan. Tubuhnya memutar pinggangnya, dan dia berputar di udara, mengirimkan kakinya yang lain ke arahnya. Rotasi ini membantunya memanfaatkan semua kekuatannya. Kekuatan tendangan ini jauh lebih besar dari yang pertama. Zuan tidak menyangka dia bisa melakukan serangan lain begitu cepat. Naluri tempurnya agak tajam. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan kakinya dan mundur selangkah untuk menangkis serangan kedua ini. Setelah melepaskan cengkramannya, Murong King He melepaskan serangkaian serangan, memukulinya dengan kakinya yang panjang. Dia menari dengan cepat dari sisi ke sisi saat dia memukul, memukulnya dengan pukulan dari segala arah. Wanita ini melakukan tendangan tsunami langsung ke tendangan lokomotif. Tidak heran dia tidak mengenakan gaun. Dia heran bahwa pikirannya masih memiliki kapasitas untuk pikiran-pikiran yang kacau seperti itu. Dia tidak tahu itu mungkin dalam situasi seperti itu. Serangannya menjadi semakin tidak sabar. Zuan mengangkat satu jari, lalu menusukkannya saat melihat celah. Jari bersinar. Dia telah menyerang titik lemahnya secara naluriah, tetapi dia segera menyesalinya ketika jarinya tenggelam ke titik yang lembut dan lembut. Dia telah menusuk paha bagian dalamnya. Murong King He berteriak dan ambruk ke samping. Dia secara naluriah mencoba untuk bangkit, tetapi rasa sakit segera menyebar ke seluruh kakinya. Kakinya sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa diam. Ekspresinya menjadi sangat aneh. Zuan bertanya-tanya apakah dia harus menjelaskan dirinya sendiri, tetapi dia jelas-jelas orang yang keluar untuk membunuhnya. Meminta maaf pada titik ini hanya akan menyedihkan. Murong King He hendak mengatakan sesuatu, tapi matanya tiba-tiba melesat ke jarinya karena terkejut. Apa nama gerakanmu ini? Zuan tercengang. Dia tidak menangis atau mengamuk karena aku telah melanggar kemurniannya. Ada apa dengan reaksinya? Dia sebenarnya hanya tertarik untuk mengetahui nama tekniknya. Apakah dia salah satu dari para idiot bela diri legendaris itu? Meskipun demikian, dia masih secara tidak sadar menjawab. Jari bersinar. Jari bersinar. Murong King He terdiam beberapa saat. Itu sama sekali bukan nama yang buruk. Namun, Anda sebaiknya berhati-hati. Petik 2. Dia melepaskan dua tombak pendek dari pinggangnya. Dia tidak menggunakan senjatanya sebelumnya karena harga dirinya. Dia berpikir bahwa kakinya sudah cukup untuk menghadapinya. Sekarang dia tahu dia adalah seorang ahli, dia tidak akan menunjukkan sedikitpun kelalaian. Haiyah! Dengan teriakan, dia terbang ke arahnya, dua tombak menyerangnya, satu dari kiri dan satu dari kanan, memotong hampir semua cara untuk melarikan diri. Zuan bisa merasakan niat membunuh dari tombak bahkan dari kejauhan. Itu adalah aura yang tampaknya telah ditempa dalam darah musuh-musuhnya di medan perang. Dia telah memperhatikan kedua tombak itu sejak awal, tetapi percaya bahwa itu adalah ornamen aneh. Rupanya, mereka sebenarnya adalah senjata yang ganas. Gadis ini tidak terlihat setua itu, namun dia sudah memiliki aura prajurit yang tangguh. Meskipun pikiran mengalir di kepalanya, dia tidak berhenti bergerak. Dia mengambil langkah ke samping dan menggunakan sunflower pantasem miliknya. Murong King He yakin kedua tombaknya akan mengenai, namun lawannya tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata. Pada saat dia bereaksi, dia sudah berada di sebelahnya. Khawatir, dia buru-buru menarik tombak, membawanya kembali di depannya tepat pada waktunya untuk mencegat jari yang masuk. Zuan cukup terkesan. Serangannya sebelumnya sangat bagus. Meskipun kultifasinya tidak setinggi itu, naluri bertarungnya jauh lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Perlu disebutkan bahwa pembunuh peringkat ke-6 telah dieliminasi olehnya hanya dalam beberapa saat, namun wanita muda di peringkat ke-5 ini berhasil mengikutinya setelah begitu banyak gerakan. Meskipun dia menahan diri, tanggapannya masih luar biasa. Murong King He merasa lengannya sakit. Kekuatan pukulannya terlalu kuat untuk ditangani oleh jari-jarinya, dan salah satu tombaknya terlempar. Zuan tersenyum. Aku sudah melucuti senjatamu. Bukankah sudah waktunya untuk mengakui? Tanpa diduga, Murong King He menusukkan tombaknya yang lain keluar, mengejar tombak yang terlempar beberapa saat yang lalu. Dengan kelak yang terdengar, kedua tombak pendek digabungkan bersama untuk membentuk tombak panjang. Mata Zuan melebar. Sesuatu seperti ini ada. Tanpa ragu, Murong King He menusukkan tombaknya, terbang ke arahnya seperti naga perak. Zuan mengerutkan kening saat dia melihat banyak gambar dari ujung tombak yang menusuk ke arahnya dengan cermat. Dia mengulurkan dua jari, dan gambar-gambar itu menghilang. Hanya ada satu titik tombak, dengan lembut tergenggam di antara jari-jarinya. Wajah Murong King He sepenuhnya merah. Dia tidak bisa melepaskannya tidak peduli bagaimana dia mencoba. Dia ngeri. Bagaimana dia bisa memiliki jari yang begitu kuat? Dia bergidik memikirkan apa yang akan terjadi jika jari-jari itu mengenai tubuhnya. Sudah berhenti mencoba. Anda tidak akan bisa mendapatkannya secara gratis. Jika Anda ingin tombak Anda kembali, itu tidak masalah sama sekali. Minta saja saya untuk mengembalikannya, dan saya mungkin akan melakukannya, kata Zuan Santai. Dalam pertarungan sebelumnya, jika itu bukan kultifator peringkat delapan yang dia hadapi, maka itu adalah peringkat ke sembilan. Saya bisa perut diganggu oleh mereka, tetapi jika saya membiarkan seorang wanita muda menggertak saya juga, saya tidak tahu di mana harus menyembunyikan wajah saya. Murong King He sangat marah. Teruslah bermimpi. Anda telah berhasil mengendalikan Murong King He untuk 999 poin kemarahan. Kemarahannya tampaknya memberi makan kekuatannya. Dia melepaskan tombaknya dan melingkarkan lengannya di sekitar batang tombak sebagai gantinya, lalu mulai memutar. Tombak itu mulai berputar seiring dengan gaya rotasi yang dia lakukan. Bahkan Zuan tidak bisa menahannya, dan dia dengan cepat melepaskannya. Bibir Murong King He melengkung ke atas. Dia baru saja akan menarik kembali tombaknya ketika senyumnya menegang. Zuan telah mengulurkan dua jari untuk menggenggam tombaknya lagi. Pada saat yang sama, jari-jarinya perlahan bergerak ke atas dan ke bawah poros. Tombak yang bagus. Dia kagum. Berangkat. Murong King He sangat malu. Bagaimanapun, dia telah dilatih dalam seni tombak sejak dia masih muda. Setelah lebih dari 10 tahun dengan itu, dia telah membentuk ikatan dengan tombak ini. Itu seperti perpanjangan tubuhnya. Dia membelai tombak tidak berbeda dengan membelai tubuhnya. Dia tidak keberatan jika dia akhirnya menyentuhnya saat mereka berkelahi. Setelah menghabiskan waktu yang lama di ketentaraan, dia sudah lama terbiasa dengan kontak fisik biasa dengan musuh-musuhnya. Namun, tombak ini adalah sumber kebanggaan dan kemuliaannya. Jika dia tidak menggunakannya untuk menebas musuh, maka dia akan memukuli orang agar tunduk dengannya. Namun sekarang, itu telah direbut dan dibelai oleh pria yang mengerikan ini. Dia merasakan penghinaan yang aneh. Zuan memperhatikan tubuhnya sedikit gemetar. Pikiran pertamanya adalah bahwa dia marah, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa ini bukan masalahnya. Dia juga sangat berpengalaman. Dia segera menyadari bahwa ini adalah bagaimana Kiausweying ketika dia di malam sebelumnya. Zuan tercengang. Ayo, betulkah? Kau teh hanya karena aku menyentuh tombakmu. Fetis aneh macam apa ini? Pada saat ini, gerbang kekin istet terbuka dan sebuah suara khawatir memanggil. Apa yang kalian berdua lakukan? Murong King He tampak seolah-olah dia telah menerima amnesti yang besar. Dia bahkan kehilangan minat untuk mengambil tombaknya. Dia bergegas ke sisi pendatang baru dan menunjuk Zuan. Kakak Chu, orang ini menggertaku. Bola mata Zuan hampir keluar dari rongganya. Kemana perginya wanita pemberani yang mengacungkan tombaknya dengan ganas itu? Si tomboy tiba-tiba berubah menjadi gadis kecil yang penurut. Dia jelas sedikit lebih tinggi dari Chu Yu Zhao, namun dia tiba-tiba bertingkah lucu dan tak berdaya, menatapnya dengan mata yang terpesona. Mata Zuan melebar. Apakah wanita ini melakukan semacam kesalahan? Apakah dia jatuh cinta pada Chu Yu Zhao yang cross-dressing? Bab 586, Kesepakatan Butuh waktu lama bagi Zuan untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi. Dia tidak percaya bahwa wanita yang terkena bintang ini adalah pejuang yang sama gagah dan tangguh dari sebelumnya. Apakah dia tahu bahwa pria yang dia puja adalah jebakan cross-dressing? Atau mungkin dia tahu? Hah, mengapa saya merasakan romansa gadis ke gadis terjadi? Tapi mereka berdua cantik, sungguh pasangan yang menarik. Chu Yu Zhao hendak berbicara untuk murong King He, tetapi saat dia melihat Zuan, matanya melebar. Itu kamu. Zuan mengangguk. Siapa lagi? Aku tidak pernah menyangka kamu akan sepopuler ini di kalangan gadis-gadis. Chu Yu Zhao jelas tahu apa yang dia maksudkan, dan wajahnya langsung memerah. Dia dengan cepat berlari ke arahnya dan menariknya ke samping. Kamu tidak diizinkan untuk mengekspos identitasku. Dia mendesis pelan. Zuan tercengang. Jadi dia benar-benar berpikir kamu laki-laki. Jika saya tidak salah, bukankah murong adalah klan nenek Anda? Apakah dia tidak tahu yang sebenarnya? Kemudian lagi, masalah ini adalah rahasia terbesar klancu, karena nasib gelar bangsawan klancu terletak di atasnya. Tidak heran jika mereka tidak mengetahuinya. Maaf, nona murong, cintamu ditakdirkan tak terbalas. Semuanya cukup aneh baginya. Sepertinya penampilan luar seseorang benar-benar tidak banyak bicara tentang preferensi seseorang. Murong King He adalah seorang gadis yang tampak tangguh, namun dia akhirnya jatuh cinta pada anak laki-laki cantik seperti Chu Yu Zhao. Chu Yu Zhao memiliki artefak yang menyembunyikan sifat femininnya. Meskipun dia terlihat cukup gagah, masih ada sisi feminin dari penampilannya. Jadi ini tipe murong King He. Kenapa harus saya? Zuan menjawab dengan geli. Chu Yu Zhao menggigit bibirnya, yang mungkin tampak sedikit menjijikan jika dia benar-benar seorang pria. Di sisi lain, mengetahui bahwa dia adalah seorang wanita membuat gerakan itu agak memikat. Itulah manfaat memiliki ketampanan. Karena kau adalah saudara iparku. Mengapa anda membocorkan rahasia klan Chu? Zuan mengangkat alisnya. Dia sangat senang bahwa dia memanggilnya saudara ipar. Jadi aku bukan. Chu Yu Zhao mendengus. Kamu jelas saudara iparku, namun kamu menyentuh adik perempuan istrimu. Apalagi kamu selain. Petik 2. Dia sangat kesal karena kakak perempuan tertuanya yang luar biasa akhirnya menikah dengan pria yang sama sekali tidak berguna. Dia tidak menyetujuinya sedikitpun, dan dia juga khawatir tentang kebahagiaan kakak perempuannya. Namun, dia telah melihat dengan matanya sendiri betapa mudahnya dia menangani para pembunuh yang kuat itu. Dia harus mengakui bahwa dia terlihat agak gagah saat itu. Sayangnya, orang ini hanya harus menyentuhnya di sana. Saat itu, dia merasa malu dan marah, tetapi dia mengumpulkan ketenangannya lagi setelah satu malam. Apalagi yang bisa dia lakukan. Lagipula, dia tidak bisa membunuhnya begitu saja karena dia adalah saudara iparnya. Dia juga tidak bisa mengalahkannya. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri bahwa, setidaknya, itu bukan orang luar. Zuan tidak percaya dia masih menentangnya. Aku mencoba menyelamatkanmu, oke. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda haf. Petik 2. Bibir Cuyuzawa melengkung ke atas setengah tersenyum. Yang saya tahu adalah bahwa Anda menyentuh saya. Saya hanya akan memberitahu kakak perempuan tertua saya jika perlu. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan tentang itu. Uh, apa yang menyakitkan? Zuan baru saja berkumpul dengan sahabat Cucu Yan. Ketika dia tahu, Cucu Yan tidak yakin apakah dia akan berhasil tetap hidup, jadi dia tidak bisa membuat dirinya marah yang memungkinkan dia untuk mengatasi badai itu. Siapa yang tahu jika dia akan mengungkitnya lagi? Jika dia tahu bahwa dia menyentuh adik perempuannya, dia mungkin benar-benar kehilangan itu. Cuyuzawa senang ketika dia melihatnya meringis. Ia pergi jauh untuk menenangkan rasa ketidakadilannya. Jadi, bagaimana dengan itu? Kamu menyimpan rahasiaku dan aku akan menjaga rahasiamu. Kenapa aku merasa itu tidak adil? Zuan berkata, ragu-ragu. Bagaimana kalau kamu memanggilku kakak ipar beberapa kali lagi? Tidak mungkin. Cuyuzawa kesal. Kalau begitu, aku akan memberitahu kakak perempuan tertuaku. Apa yang kalian berdua lakukan? Morong King bingung melihat mereka berdua berbisik di sudut. Uh, aku akan membantumu memberi pelajaran pada orang ini karena dia menindasmu. Cucu Yan berbalik dan menjawab, melingkarkan lengannya di bahu Zuan. Ayo, tunjukkan padaku beberapa pertimbangan dan bermain bersama. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apakah anda melupakan sesuatu? Mungkin. Jika anda melingkarkan lengan anda di sekitar saya seperti itu, saya bisa merasakan semuanya. Apa yang terjadi kemarin adalah kecelakaan, tapi sekarang kamu melakukan ini dengan sengaja. Cuyuzawa segera menyadari apa yang sedang terjadi, dan wajahnya memerah. Dia meninjunya di perut, petik dua tanda seru petik dua. Dia hanya akan bertindak pada awalnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak menahan sedikitpun. Zuan berteriak, kenapa kamu tidak menahan diri? Dia mendesis padanya. Itu salahmu karena mengambil keuntungan dariku. Apa, nona muda, andalah yang mendatangi saya, oke. Petik dua. Kamu masih membicarakannya. Ah. Murong King He sekarang adalah orang yang merasa malu. Dia bergegas ke arah mereka. Kakak Chu, saya pikir itu sudah cukup. Bagaimanapun, mereka berasal dari klan yang sama. Jika mereka jatuh karena dia, bagaimana dia akan menikah dengan klan Chu? Chu Yu Zhao mendorong Zuan, wajahnya merah. Cukup, saya akan mengampuni anda kali ini, tetapi hanya karena adik perempuan King He. Petik dua. Adik perempuan, Zuan mempelajari Murong King He. Chu Yu Zhao sudah cukup muda, namun gadis ini sebenarnya lebih muda. Namun, dia tidak melihatnya, dilihat dari tinggi badannya dan seberapa berkembang dia. Murong King He merasakan tatapannya dan menatapnya dengan tatapan penuh kebencian, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana mereka akan sering bertemu di masa depan sebagai anggota keluarga, dia menelan kemarahan ini kembali. Huff, saya tidak akan merendahkan diri untuk berdebat dengan anda karena kakak Chu. Chu Yu Zhao melambai pada Zuan. Kak, Ahem, Ahem, kakek mengajakmu masuk. Zuan mengangguk. Dia cukup penasaran untuk mencari tahu seperti apa kakek Chuyan, sosok legendaris dan paling berpangkat tinggi di militer. Saat mereka menuju ke dalam, Chu Yu Zhao bertanya kepada Murong King He, King He, mengapa kamu ada di sini hari ini? Murong King He melirik Zuan. Ini semua karena dia. Dalam sidang pengadilan pagi ini, yang mulia sangat marah, berteriak tentang bagaimana tidak dapat ditoleransi bahwa akan ada upaya pembunuhan publik di dalam ibu kota. Kakek saya adalah petugas keamanan dan bertanggung jawab atas keselamatan publik di ibu kota. Karena itu, kakek saya jelas harus bertanggung jawab. Dia dibebaskan sebagai petugas keamanan dan pindah ke posisi pengawas pramugari, yang tidak memiliki kekuatan nyata. Huff. Zuan tidak bisa menahan tawa. Tidak heran dia sangat kesal. Petugas keamanan memegang otoritas besar, dan ditakuti di dalam pengadilan. Meskipun Supervisor of Attendant dianggap sebagai salah satu dari sembilan menteri, dan tampaknya menikmati status yang lebih tinggi, beberapa dari posisi menteri ini perlahan-lahan menjadi figuran, dengan wewenang mereka dipindahkan ke cabang lain. Salah satu jabatan menteri yang melemah ini adalah pengawas kepegawaian. Secara teori, Supervisor of Attendant seharusnya bertanggung jawab atas pengawal kekaisaran, tetapi kepemimpinan militer di dalam istana itu kusut dan rumit, masing-masing kekuatan sangat seimbang terhadap yang lain. Ada Jenderal kiri dan Jenderal kanan dari gerbang istana, serta Jenderal penunggang berani dan Jenderal perang gerilya yang masing-masing bertanggung jawab atas pasukan yang sesuai. Ada juga Zuxi Cixin, komandan utusan bordir, yang mempertahankan kehadiran besar di dalam ibu kota. Supervisor of Attendant acara yang mendahului keberangkatan Kaisar dalam perjalanan jauh keluar ibu kota. Bagaimana semua itu salahku? Zuan balas. Saya jelas korban terbesar. Kakekmu tidak bisa menjaga keamanan di dalam ibu kota. Itulah sebabnya aku diserang begitu aku memasuki kota. Aku hampir kehilangan nyawaku, kau tahu. Murong King Hecemberut. Kakekku bukan satu-satunya yang bertanggung jawab menjaga perdamaian di ibu kota. Rasanya seolah-olah kami sedang dihukum tanpa alasan. Kami berada di posisi ini karena kamu. Zuan tahu bahwa Kaisar hanya mencari alasan untuk menyingkirkan Menteri Penting yang setia pada Faksi Rajaki. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan ini dengan lantang. Chu Yu Zhao dengan cepat mencoba menengahi situasi ini. Kalian berdua adalah korban. Pembunuh adalah orang yang harus kita salahkan untuk semua ini. Dia hampir dibunuh oleh para pembunuh itu kemarin, dan dia hanya bisa diselamatkan berkat campur tangan kakak iparnya. Hem, mengapa saya ingat bermimpi tentang sesuatu yang sangat memalukan tadi malam. Sesuatu tentang saudara ipar yang menunggang kuda. Mereka dengan cepat menemukan diri mereka memasuki ruang belajar. Di dalam, seorang tetua yang tinggi dan kokoh mengarahkan pandangannya ke mereka bertiga. Matanya beralih ke Murong King He, senyum muncul di wajahnya. King He kecil, kamu pasti datang untuk bermain dengan Yu Zhao lagi. Wajah Zuan menjadi gelap. Penatua ini sengaja mengabaikannya untuk menunjukkan kekuatan yang jelas. Bab 587, Pembalasan Sekte Iblis. Sedikit rona merah muncul di kulit kecoklatan Murong King He. Bukan itu, dia menjelaskan dengan cepat. Kakekku ingin mengadakan perjamuan malam ini, dan dia mengundangmu dan Duke of Prestige negara untuk mengobrol. Saya setuju untuk datang karena saya tidak melakukan apa-apa. Tuan dari Klan Qin, Qin Zheng, adalah adipati negara kemenangan, sedangkan kepala cabang kedua dari Klan Qin adalah adipati negara bergensi. Kedua adipati nasional ini berasal dari klan yang sama, dan mereka berdua memiliki otoritas besar. Jelas, Klan Qin adalah klan yang tercakup dalam kemuliaan. Seorang adipati negara bagian adalah pangkat tertinggi dari semua bangsawan. Cu Zhong Tian, sebagai duke Bright Moon, adalah peringkat yang lebih rendah. Namun, Klan Cu memiliki tanah dan pasukan feodal mereka sendiri, jadi kekuatan sejati mereka jauh lebih besar daripada adipati biasa, hampir setara dengan adipati negara bagian. Zuan mengerutkan hidungnya dengan jijik ketika dia mendengar Murong King He yang canggung menutupinya. Siapa yang Anda coba untuk membodohi? Anda diam-diam menatap Cu Yu Zhao bahkan saat Anda sedang berbicara. Siapapun dapat mengetahui apa tujuan Anda yang sebenarnya. Apakah penguasa Klan Qin tahu tentang identitas asli Cu Yu Zhao atau tidak? Pada tingkat ini, bukan hanya nona muda Klan Murong yang kasih sayangnya tidak akan terbalas. Penipuan ini akan terbukti merugikan rakyatmu sendiri. Qin Zheng mengangguk. Baiklah, aku akan segera menghadiri perjamuan dengan saudaraku malam ini. Dia jelas tahu alasan dibalik undangan Klan Murong. Dia melirik Zuan tanpa sadar ketika dia memikirkan hal ini, kemarahan melonjak dalam dirinya. Pertempuran antara Raja Ki dan Putra Mahkota berjalan sangat baik, namun variabel bodoh ini muncul entah dari mana. Sisi Raja Ki telah menderita kerugian besar, dan bahkan seorang petugas keamanan dicopot dari posisinya yang penting. Anda telah berhasil mengendalikan Qin Zheng untuk 724 poin kemarahan. Zuan merasakan awal sakit kepala ketika dia melihat poin kemarahan. Dia kira-kira bisa mengerti mengapa, tapi situasi ini bukan salahnya. Saya juga korban. Tampaknya hal-hal tidak akan berjalan terlalu lancar kali ini. Chu Yu Zhao dengan cepat berkata, Kakek, Saudara Ipar memiliki sesuatu yang ingin dia diskusikan dengan Anda. Saudara Ipar, Qin Zheng mengerutkan kening. Kapan kamu punya Saudara Ipar? Chu Yu Zhao masih belum mengetahui situasinya. Dia dengan cepat memperkenalkan Zuan. Ini Zuan, suami kakak perempuanku. Qin Zheng memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Klancu telah menulis surat cerai, membatalkan pernikahan mereka. Bagaimana dia masih bisa berhubungan dengan kakak perempuan tertuamu? Chu Yu Zhao segera kehilangan kata-kata. Sebenarnya, ini memang benar. Zuan mengerutkan kening. Namun sebelum dia bahkan bisa mengatakan apa-apa, Qin Zheng berbicara lagi. Tuan Muda Zhu, saya pernah mendengar bahwa Anda mempersembahkan Sutra Phoenix Nirvana kepada yang mulia, dan sebagai imbalannya diberikan gelar manusia Phoenix. Meskipun nadanya sopan, itu masih menyendiri. Karena ini adalah kakek cucu Yan, Zuan mengesampingkan dasa dan menjawab, memang. Saya mempersembahkan Sutra kepada yang mulia sebelumnya. Petik 2. Qin Zheng menatapnya, apakah benar-benar ada cara untuk mendapatkan keabadian di dunia ini? Ya jika Anda percaya, dan tidak jika Anda tidak percaya, jawab Zuan santai. Qin Zheng mencibir, jika memang ada cara untuk mendapatkan keabadian, mengapa yang mulia membiarkanmu hidup? Apakah negara Duque of Trium menyarankan bahwa yang mulia berpikiran sempit dan kejam? Zuan bertanya sebagai balasannya. Qin Zheng tersedak napasnya, dia tidak mengharapkan dirinya untuk menyerah pada emosinya dan membuat kesalahan yang ceroboh. Jelas bukan itu yang saya maksud. Hanya saja yang mulia adalah penguasa sebuah kerajaan, jadi dia tidak bisa dinilai sebagai orang biasa. Dia harus membuat pertimbangan untuk umur panjang kekaisaran, sehingga keputusan tertentu yang dia buat dapat dimaafkan. Petik 2. Zuan menjawab, yang mulia telah membaca sutra dan percaya bahwa, meskipun sutra Phoenix Nirvana bermanfaat bagi para pembudidaya, ia tidak dapat memberikan keabadian. Itu sebabnya dia membiarkanku pergi. Petik 2. Baik dia dan kaisar telah menyetujui cerita ini. Lagi pula, akan terlalu berbahaya baginya jika dia mengaku memiliki rahasia sejati menuju keabadian. Dia akan sangat sibuk berurusan dengan semua lalat mengganggu yang berdengung di sekitarnya sehingga dia tidak akan bisa fokus pada misinya. Qin Zheng menganggu. Itu masuk akal. Jika itu benar-benar dapat memberikan keabadian, maka kaisar tidak akan membiarkannya pergi. Lebih jauh lagi, dia hanya memberi Zuan peringkat bangsawan terendah yang membuktikan bahwa apa yang dia tawarkan agak biasa. Kecerdasan yang dia terima dari istana menyatakan sebanyak itu. Kaisar juga secara khusus menekankan bahwa semua orang yang dengan ceroboh membahas keabadian harus dieksekusi. Meskipun demikian, dia bertanya-tanya apakah kaisar sengaja mencoba menarik wall ke mata orang lain. Dia harus mendiskusikan ini dengan Murong dan yang lainnya. Zuan memperhatikan ekspresi Qin Zheng yang berkedip-kedip mengakui bahwa rencana kaisar itu brilian. Sulit untuk membedakan kenyataan dari kepalsuan. Orang-orang ini dibiarkan tercengang dan dipaksa untuk mengemukakan teori-teori yang tidak berdasar. Zuan terbatuk dan menjelaskan alasannya datang. Aku di sini untuk membawa Cuyang pulang. Sekarang dia telah menyatakan permintaannya dengan tulus, giliran klan Qin untuk menanggapi. Kembali ke rumah, ekspresi Qin Zheng menjadi gelap. Tidak ada apa-apa antara kamu dan Cuyang. Apa maksudmu? Bawa dia pulang. Lagi pula, ini rumahnya. Suara Zuan menjadi dingin. Jika saya ingat dengan benar, Duque of Trium Negara telah memutuskan hubungan ayah anak perempuannya dengan ibu Cuyang. Sebenarnya, kalian berdua tidak berhubungan. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai rumahnya? Anda, Qin Zheng meledak dengan marah. Dia adalah seseorang yang menikmati status tinggi dan otoritas besar. Kapan ada orang yang berani berbicara dengannya seperti ini? Anda telah berhasil mengendalikan Qin Zheng untuk 999 poin kemarahan. Zuan tetap tanpa ekspresi. Dia berhasil melewati bencana dengan Kaisar. Tidak peduli seberapa tangguh Qin Zheng, dia tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar. Kakek, tolong jangan marah. Panik, Chu Yu Zhao mencoba menengahi situasi. Kaka Ipar, kamu tidak tahu segalanya. Kakek telah merawat kami bersaudara dengan sangat baik selama ini. Petik 2 Qin Zheng mendengus. Siapa yang peduli dengan pendapat orang luar tentang hubunganku dengan putriku? Bagaimanapun, kami masih memiliki hubungan darah. Hal-hal berbeda jika dibandingkan dengan seseorang sepertimu. Petik 2 Zuan menjawab, jika Anda benar-benar menganggapnya sebagai keluarga, lalu mengapa Anda menempatkannya di bawah tahanan rumah seperti seorang tahanan? Apakah ini idemu tentang keluarga? Anda, Qin Zheng sangat marah sehingga dia hampir tertawa. Apakah Anda benar-benar tidak tahu mengapa saya menempatkan Cu Yan di bawah tahanan rumah? Itu karena aku khawatir dia mungkin melakukan sesuatu yang bodoh demi kamu. Anda telah berhasil mengendalikan Qin Zheng selama 999. 999. 999. Zuan agak sedih ketika dia melihat poin rage yang masuk. Apakah semua orang di tentara ini pemarah? Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, dia tidak akan mundur. Jika Duque of Trium negara menolak untuk membebaskannya, maka saya akan meminta Yang Mulia sendiri untuk menilai masalah ini. Bahkan Yang Mulia tidak bisa terlibat dalam urusan keluarga kita. Meskipun ini yang dia katakan, Qin Zheng mulai ragu. Bocah terkutuk ini telah menyerahkan Sutra Phoenix Nirvana, yang membuatnya menjadi bintang yang sedang naik daun di mata Kaisar. Jika Zuan benar-benar melibatkan Kaisar, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan seluruh istana. Dia menahan amarahnya dan berkata, tidak ada gunanya memperdebatkan masalah ini. Mengapa kita tidak mendengar apa yang dikatakan Cuyang? Kita lihat saja apakah dia mau pergi denganmu atau tidak. Setelah sedikit ragu, Zuan mengangguk. Bagus. Dia tidak punya pilihan selain bersiap untuk yang terburuk jika dia bersikeras untuk menahannya. Mengesampingkan para penjaga, Zuan dapat menilai dari fluktuasi kisah sepuh ini saja bahwa dia adalah puncak dari peringkat master. Dia tidak cocok untuknya. Tak lama kemudian, Cucu Yan muncul. Dia bisa melihat bahwa wajahnya sedikit kurus dan pucat. Dia jelas khawatir tentang Zuan sambil bingung bagaimana cara menyelamatkannya, membuatnya kelelahan secara mental dan fisik. Namun, ketika dia melihat Zuan, matanya langsung berbinar. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Ah Su, kamu baik-baik saja. Zuan menepuk tubuhnya yang gemetar dan berkata dengan lembut, aku baik-baik saja. Aku sudah melewati yang terburuk. Chu Yu Zhao merasa matanya melebar. Kakak perempuannya selalu sedingin es, dan dia selalu terlihat sebagai wanita karir yang sukses. Dia mendukung setengah dari klan Chu di pundaknya sendirian. Siapa sih gadis lemah dan tak berdaya ini? Murong King He juga terkejut dengan apa yang dilihatnya. Cucu Yan selalu menjadi salah satu idola terbesarnya. Dia selalu mengenakan pakaian putih yang menakjubkan, dan bakatnya luar biasa. Murong King He melihatnya sebagai panutan, dan telah berkultivasi dengan pahit dengan harapan melampaui Cucu Yan ketika dia mencapai usianya, kemudian secara bertahap mengejarnya. Namun, dia tidak pernah menyangka kesenjangan dalam kultivasi mereka begitu besar. Bukankah meningkatkan kultivasi seseorang seharusnya semakin sulit seiring kemajuannya? Dia berpikir bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk mengejar sekarang karena dia memiliki lima peringkat kultivasi, namun Cucu Yan sudah berada di peringkat ketujuh. Mengapa wanita seperti itu menanggapi pria seperti ini? Kemudian lagi, dia ingat pertarungannya dengannya sebelumnya, dan memutuskan bahwa Zuan tidak seburuk rumor yang mengatakannya. Huff, apakah anak dari klan Si itu buta? Kenapa dia terus menyebut orang ini sampah? Tentu saja, dia masih lebih buruk dari kakak Cu. Matanya dengan cepat beralih ke Cu Yuzao, dan matanya yang jernih dan tajam segera berkaca-kaca. Kin Zeng tidak bisa terus menonton ini lagi. Kalian berdua sudah bercerai. Skandal macam apa yang kamu coba mulai, saling berpelukan seperti ini. Kamu membuat lelucon dari dirimu sendiri di depan orang luar. Petik 2 Murong King He hendak mengatakan sesuatu, tapi ragu-ragu. Aku bukan orang luar, aku akan menikahi kakak Cu cepat atau lambat. Cu Cu Yan tersipu. Dia dengan lembut mendorong Zuan sebelum berkata, Kakek, alasan kami membatalkan pernikahan adalah karena Ah Su khawatir tentang klan Cu kami yang terlibat. Karena masalah sudah diurus, kita bisa melanjutkan dan memulihkan pernikahan kita. Lagipula, perjanjian pernikahan tidak berarti banyak bagiku. Di mata saya, dia selalu menjadi suami saya. Kin Zeng menatap kosong padanya. Sepertinya dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Saat itu, Kin Wan Ru berdebat dengannya dengan cara yang sama. Pada akhirnya, dia telah memilih si brengsek Cu dan kawin lari dengannya. Huff, memang benar bahwa anak perempuan hanya menyebabkan klan menderita kerugian. Dia menjadi tenang dan berkata, tidak masalah apa yang Anda percayai. Yang penting adalah kalian berdua bukan lagi suami istri, dan semua orang juga tahu ini. Tindakan Anda hanya akan mempermalukan klan Cu dan klan Qin kami. Petik 2. Cu Cu Yan meringkuk bibirnya dengan jijik. Dia jelas tidak setuju, tetapi tidak akan berdebat dengan kakeknya tentang ini. Qin Zeng tidak melupakan alasannya memanggilnya. Buat keputusanmu. Apakah Anda akan tinggal di klan Qin atau membiarkan ini membawa Anda pergi? Cu Cu Yan bingung dengan pertanyaannya. Cu Yu Zao dengan cepat berlari untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, Cu Cu Yan menjawab, kakek, bolehkah saya berbicara secara pribadi dengan Ah Su? Qin Zeng mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya, membiarkan mereka pergi duluan. Cu Cu Yan membawa Zuan keluar dari ruang kerja dan masuk ke kamarnya sendiri. Zuan menghela nafas. Aku tahu pilihan apa yang akan kamu buat, bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Anda adalah seseorang yang sangat peduli dengan tugas. Bagaimana Anda bisa meninggalkan klan Qin begitu saja? Petik 2. Cu Cu Yan tampak menyesal. Maafkan aku, Ah Su. Kakek saya dan ibu saya memutuskan hubungan mereka sebagai ayah dan anak, dan meskipun ibu saya tidak pernah mengatakan apa-apa, saya tahu bahwa dia selalu menyesali pilihannya. Karena sifatnya yang keras kepala, tidak ada satupun dari mereka yang mau tunduk, jadi terserah pada generasi muda, kita, untuk melonggarkan hubungan mereka. Yu Zhao telah berada di bawah perawatan kakek saya selama bertahun-tahun, dan itu secara bertahap meningkatkan hubungan antara kedua klan. Jika aku pergi sekarang, semua usaha kita tidak akan berarti apa-apa, dan tidak akan ada lagi kesempatan untuk memperbaiki hubungan kakek dan ibuku lagi. Selain itu, apa yang akan terjadi pada Yu Zhao di klan Qin? Zhu An menghela nafas. Kamu selalu memikirkan orang lain, tapi kamu tidak pernah memikirkan kebahagiaanmu sendiri. Kau selalu yang berkorban untuk klanmu. Chu Chu yang tersenyum. Jika bukan karena pengorbanan ini, bagaimana aku bisa bertemu denganmu? Mengingat kecantikan dan kultivasinya, dia memilih orang-orang luar biasa dari klan besar lainnya. Namun, demi klan Chu, dia tidak punya pilihan selain menerima calon menantu yang dipilih secara acak, dan akhirnya menemukan Zhu An. Dia telah rela mengorbankan kebahagiaan seumur hidup, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia akan menemukan pasangan yang cocok untuknya. Zhu An tidak berharap dirinya, yang biasanya dingin mencurahkan segalanya. Dia membawanya ke dalam pelukannya dan membungku untuk menciumnya. Chu Chu yang merasa malu. Mereka masih menunggu jawaban kita. Biarkan mereka menunggu. Zhu An mengejek, dan terus menciumnya. Chu Chu yang mengalah. Dia memberikan banyak pertimbangan untuk klannya, namun dia tidak memberikan banyak pertimbangan untuk kekasihnya. Dia tahu bahwa dia telah membuat Zhu An menderita. Dia merasa seperti dia telah mengecewakannya, dan karena itu biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Sementara mereka berdua saling bertunangan dengan penuh semangat, di kediaman lain di ibu kota, anggota Sekte Iblis memberikan laporan mereka kepada seorang wanita yang sangat menawan. Nyonya Sein, Lord Ding dibunuh oleh utusan bordir dan kediaman telah diberikan kepada pejabat lain. Wanita itu mendengus. Jika utusan bordir meletakkan tangan mereka pada orang-orang kita, mereka sebaiknya bersiap untuk membayar harganya. Bunuh pemilik baru Ding Manor sebagai peringatan. Kami bukan kekuatan yang bisa dianggap enteng. Bab 588, Persona Hancur. Ya bu, kami akan mengurus semua yang berani menyinggung Sekte Suci kami. Darah dibalas darah. Bawahan itu bergegas keluar untuk mengatur serangan ini. Wanita menawan itu secara alami adalah Kiyuhong Lei. Dia saat ini sedang berbaring di sofa empuk, dengan sempurna menampilkan sosoknya yang menggoda. Namun, tidak ada anggota Sekte di sekitarnya yang berani menyelinap dengan tatapan tidak sopan. Status orang Suci itu hebat. Dia jelas bukan seseorang yang bisa mereka sakiti. Lebih jauh lagi, meskipun dia cantik, dia juga kejam dan tegas. Kiyuhong Lei menguap dengan malas dan dengan santai bertanya, Benar, siapa pejabat baru yang menggantikan Ding Manor? Tidak setiap hari kami melihat utusan bordir secara pribadi membersihkan rumah untuk seorang pejabat. Divisi Ibu Kota menjawab, Saya percaya itu adalah beberapa orang bernama Phoenix Man. Dia mempersembahkan sesuatu untuk yang mulia dan menerima bantuan besar. Saya pikir namanya Zuan atau apa. Divisi Ibu Kota tidak berpartisipasi dalam serangan terhadap Zuan, jadi mereka tidak tahu tentang hubungan mereka. Ekspresi awalnya tidak tertarik Kiyuhong Lei segera membeku. Dia duduk dari sofa dan memerintahkan, katakan pada mereka untuk segera membatalkan serangan. Semua orang dari Divisi Ibu Kota. Ada seseorang yang langsung menyuarakan keraguannya. Mengapa kita membatalkan serangan itu? Apakah kita tidak akan membalas mereka yang menantang kita? Sekte suci kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Karena, karena, Kiyuhong Lei juga merasakan sakit kepala yang luar biasa. Bagaimana dia bisa berharap bahwa Istana Acak ini akan terhubung dengan Zuan? Tapi dia tidak bisa menjelaskan hubungan mereka. Namun, pikirannya mulai bergerak cepat lagi, jadi dia dengan cepat memikirkan solusi. Karena saya berencana untuk secara pribadi mengatur diri saya sendiri. Tidak perlu bagi orang suci kita untuk mengurus masalah sekecil itu. Orang-orang kami akan menanganinya dengan baik dan bersih. Kami pasti akan memotong orang itu berkeping-keping dan membuatnya menyesal telah dilahirkan. Orang-orang divisi ibu kota menyatakan kesetiaan mereka satu demi satu. Bagaimana mereka bisa memberikan kesempatan bagus untuk pamer di depan orang suci? Saya senang semua orang begitu berani dan setia. Kiyuhong Lei tersenyum, tapi dia mengutuk mereka sampai mati di dalam. Dia tidak dalam mood untuk memuji mereka sama sekali. Semua anggota divisi ibu kota ini menikmati momen ini. Mereka semua berpikir pada diri mereka sendiri bahwa pasti akan ada manfaat besar dari menerima bantuan orang suci kali ini. Setelah berpikir sebentar, Kiyuhong Lei berkata, Tuan Sekte akan segera datang ke ibu kota dan menyiapkan masalah penting itu. Saya khawatir ini mungkin jebakan yang dibuat oleh utusan bordir. Kita mungkin akan memperingatkan musuh kita jika kita mengirim bawahan kita sekarang, jadi sebaiknya aku melakukan perjalanan sendiri dan beradaptasi dengan situasinya. Lagi pula, orang suci itu bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, jauh lebih hebat dari apa yang bisa kita harapkan untuk ditandingi. Semua orang menyanjungnya kami akan mengatur beberapa ahli untuk menemani orang suci itu. Mereka akan bisa melindungimu kalau begitu. Tidak perlu. Kiyuhong Lei segera menolak. Ketika dia melihat ekspresi ketakutan bawahannya, dia terbatuk ringan dan kembali ke suaranya yang menawan seperti biasanya. Saya sendiri sudah cukup. Ini akan menyebabkan terlalu banyak gangguan jika lebih banyak orang pergi. Petik 2. Pikirannya sudah kemana-mana saat ini. Setelah perpisahannya dengan Zuan terakhir kali, dia tidak berharap dia benar-benar berhasil melewati kesulitannya. Dia pasti harus mendengar bagaimana dia berhasil keluar dari situasi seperti itu hari ini. Zuan sedang tidak ingin memikirkan hal lain. Satu-satunya hal dalam pikirannya adalah apa yang akan dia lakukan pada keindahan es di tangannya. Pada awalnya, Cucu Yan hanya mengizinkannya untuk memeluknya erat-erat, tetapi itu dengan cepat berkembang menjadi merabah-rabah yang diam-diam dia terima dengan wajah merah. Namun, orang ini melangkah lebih jauh dan lebih jauh, bersikeras untuk melanjutkan. Bagaimana dia bisa menerima itu? Tidak, berhenti. Masih ada orang yang menunggu di luar. Itu akan baik-baik saja selama aku menyelesaikannya dengan cepat. Semakin dia bertindak seperti ini, semakin banyak pikiran jahat muncul di kepala Zuan. Cucu Yan menggigit bibirnya. Kapan kamu selesai dengan cepat? Ketika dia mengingat bagaimana dia disiksa olehnya di tengah malam, tubuhnya akan menjadi lemah tidak peduli seberapa dingin dia. Bagaimana Zuan masih bisa menahan diri ketika dia melihat sedikit rasa manis dalam ekspresinya? Dia menerkam. Cucu Yan mengerang. Ia memeluk erat pria di hadapannya. Sebagai putri berperilaku baik dari klan kaya sepanjang hidupnya, dia menemukan bahwa sejak dia bertemu orang ini, dia mengembangkan banyak kebiasaan buruk. Dia belajar bagaimana berbohong, dan kemudian ada semua hal ini. Dia menjadi tidak tahu malu. Dia tahu bahwa semua hal ini benar-benar gila sejak dia dibesarkan, namun untuk beberapa alasan, dia selalu merasakan kegembiraan yang aneh. Dia menjadi jauh lebih sensitif dari biasanya. Beberapa saat kemudian, terdengar langkah kecil dan cepat. Kak, Ipar, apa kalian belum selesai? Hah. Mereka berdua sudah sangat gugup. Ketika mereka tiba-tiba mendengar suara ini, keduanya melompat ketakutan. Cucu Yan berteriak. Seluruh tubuhnya bergetar hebat seperti riak. Zuan menghirup udara dingin. Siapa yang membudidayakan sutra pemakan surga di sini? Dia tidak bisa menahan sama sekali di bawah gelombang kekuatan hisap yang kuat. Dia melepaskan semuanya. Chu Yu Zhao, yang berdiri di dekat pintu masuk. Dia benar-benar terpana. Kakak perempuannya selalu seperti ratu es yang berdiri di puncak gunung yang membeku, dingin dan bangga. Dia seperti seorang dewi yang secara tidak sengaja tersandung ke dunia sekuler ini. Dia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran ini. Inilah yang dipikirkan semua tuan muda di ibu kota. Setiap kali Cucu Yan memasuki ibu kota, hanya satu pandangan dari sosok anggunnya akan cukup untuk membuat tuan muda itu gila. Mereka semua mengejarnya dengan gila, namun kakak perempuannya tidak memperhatikan mereka. Orang-orang itu hanya bisa bertanya tentang kakak perempuannya melalui dia, karena mereka adalah kakak dan adik. Mereka semua ingin masuk melalui jalan memutar ini, memperlakukan adik laki-laki, ini dengan sangat baik sambil bertanya padanya tentang beberapa hobi dan minat kakak perempuannya. Chu Yu Zhao tiba-tiba merasa simpati untuk semua penjilat itu. Jika mereka tahu bahwa ratu mereka dari surga sedang dihancurkan di bawah pria lain, seolah-olah dia akan melahirkan anaknya selama dia memberi kata, akan mati untuknya jika dia berkata begitu, dia bertanya-tanya berapa banyak dari pria itu. Akan memutuskan untuk gantung diri saja. Persona Anda berantakan, kakak. Cucu Yan sudah sangat malu sehingga dia ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Namun, Zuan cukup tak tahu malu. Dia membantunya memilah pakaiannya sambil bangun. Kami sibuk mendiskusikan pendapat dan saran kami tentang masalah ini. Kami tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat, haha. Chu Yu Zhao. Sebenarnya ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Lagi pula orang ini besar. Ada baiknya kamu membantu kakakku dengan pakaiannya, tapi kenapa kamu tidak memakai celanamu sendiri. Chu Yu Zhao segera menutupi wajahnya dengan tangannya. Namun, dia diam-diam mengintip melalui celah di antara jari-jarinya. Om, kakek mulai sedikit tidak sabar. Dia menyuruh saya untuk datang dan melihat bagaimana keadaannya. Cucu Yan akhirnya pulih sedikit ketenangan. Baiklah, kita akan segera pergi. Pada saat yang sama, dia mencubit pinggang Zuan. Orang ini benar-benar yang jahat. Chu Yu Zhao memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia mendengar suara kakaknya yang jelas dan dingin. Sampulmu sudah terbongkar, kakak. Yang ada di kepalaku hanyalah kalian berdua. Aku akan melapor ke kakekku agar mereka tidak mengirim orang lain. Bagaimanapun, Chu Yu Zhao masih seorang wanita muda. Meskipun dia sedikit penasaran pada awalnya, rasa malunya tetap menang pada akhirnya. Dia dengan cepat melarikan diri. Ini semua salahmu. Cucu Yan sudah hampir menangis. Kekeh, tidak apa-apa, toh kita semua dari keluarga yang sama. Yu Zhao tidak akan memberitahu orang lain. Tapi sungguh, anak itu benar-benar sesuatu untuk menonton semuanya. Petik 2. Cucu Yan menggigit bibir merahnya yang lembut dan berkata pelan, ini bukan masalah besar untuk dilihat Yu Zhao, karena dia bukan adik laki-lakiku, tapi adik perempuanku. Meskipun ini adalah rahasia terbesar Kelancu, tidak perlu menyembunyikan ini darinya. Dia khawatir bahwa dia mungkin keberatan bahwa Chu Yu Zhao melihat mereka, bahwa ini akan meninggalkan beberapa kesalahpahaman yang tidak perlu. Sebaiknya dia menjelaskan ini lebih cepat. Zuan tanpa sadar menjawab, Ya, saya tahu. Hah, kenapa kamu tahu itu? Sekarang giliran Cucu Yan yang terkejut. Uh, aku menyelamatkannya saat kami diserang selama pembunuhan dan mengetahuinya saat itu. Zuan berkata dengan ambigu. Dia tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa dia tidak sengaja menyentuh dadanya, kan? Aku tidak menyangka kamu sudah menyelamatkan Yu Zhao juga. Cucu Yan berkata sambil menghela nafas. Kelancu kami benar-benar berhutang banyak padamu. Saya tidak tahu bagaimana kami akan membalas Anda. Petik 2. Bab 589, Orang yang salah. Zuan dengan lembut memeluk pinggangnya yang lembut. Kami sudah menjadi satu. Jangan perlakukan aku seperti orang luar sekarang. Cucu Yan tersipu. Dia dengan cepat mendorongnya menjauh. Sudah berhenti main-main, semua orang sudah tidak sabar di luar. Zuan sedikit sedih ketika melihat bagaimana dia memandangnya seperti orang mesum. Apakah saya tipe orang seperti itu? Mereka berdua dengan cepat kembali ke ruang belajar. Qin Zheng berkata dengan acuh-acuh. Jadi, apa keputusanmu? Dia menatap Cucu Yan. Dia sebenarnya agak gugup. Dia lebih baik tidak melarikan diri seperti yang dilakukan Wan Ru saat itu. Dia mungkin mati karena marah jika dia harus melalui itu dua kali. Wajah Cucu Yan masih agak merah dari sebelumnya. Dia berkata dengan suara lembut, tentu saja saya akan tinggal di rumah kakek. Qin Zheng tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali. Itu Cucuku. Tuan Zhu, apakah Anda mendengar apa yang dia katakan? Zuan terdiam saat melihat ekspresinya yang provokatif. Kak, umurnya berapa? Gan. Kamu bertingkah seperti anak kecil. Anda mungkin mati karena kemarahan yang berlebihan jika Anda mengetahui apa yang saya lakukan pada cucu Anda yang berharga sekarang. Saya harap Cuyuzao dapat menyimpan rahasia. Meskipun saya tidak tahu malu, saya tidak berpikir Cucu Yan bisa menerimanya. Dia tanpa sadar melirik Cuyuzao. Untuk beberapa alasan, dia kebetulan sedang menatapnya juga, jadi mata mereka bertemu. Detak jantungnya semakin cepat. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Perhatian Murong King He selalu tertuju pada Cuyuzao. Dia juga dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Hem, mengapa wajah kakak Cu merah? Tapi dia masih sangat tampan. Kulit kakak Cu sangat bagus. Ini adil dengan sedikit perona merah muda. Tidak gelap sepertiku. Dia sebenarnya tidak tahu betapa menariknya kulitnya yang kecoklatan dan sehat bagi pria lain. Dia hanya terbiasa melihat gadis berkulit putih di mana-mana di ibu kota. Meskipun dia tidak terlalu keberatan secara normal, dia tidak bisa tidak khawatir di depan orang yang dia sukai. Kulit kakak Cu sangat cerah, akankah dia tidak menyukai kulitku yang lebih gelap? Haruskah saya bertanya kepada yang lain apa yang mereka gunakan untuk membuat kulit mereka pucat ketika saya kembali? Tapi bagaimana jika mereka menertawakanku? Zuan angkat bicara saat ini. Karena ini adalah pilihan Cu Yan sendiri, maka saya akan menghormatinya. Namun, saya berharap Dukai Ohtrayom negara tidak akan menahannya lagi di bawah tahanan rumah. Mereka berdua sudah mendiskusikan bahwa selama Cu Cu Yan memulihkan kebebasannya, maka mereka bisa bertemu kapanpun mereka mau. Hal utama adalah bahwa mereka harus memastikan bahwa mereka tidak ketahuan. Qin Zheng mendengus. Apakah saya perlu Anda mengajari saya cara merawat cucu perempuan saya dengan baik? Alasan dia menahan Cu Cu Yan hanya karena dia khawatir dia akan bertindak berdasarkan dorongan hati dan mencoba menyelamatkan Zuan. Sekarang Zuan sudah aman, tentu saja tidak perlu menahannya lagi. Seharusnya aku menyuruh Cu Yan pergi dan menanyakan secara tidak langsung tentang rincian kesepakatan Zuan dengan Kaisar. Dia pasti tidak bisa memaksa dirinya untuk menanyakan hal-hal ini sekarang, dan dia bahkan tidak akan mempercayainya bahkan jika dia menjawab. Setelah mencapai kesepakatan, Zuan bangkit untuk pergi. Kalau tidak, bersama dengan seorang lelaki tua yang marah benar-benar tidak menyenangkan sama sekali. Cu Cu Yan merasa malu karena apa yang baru saja terjadi. Dia menyuruh adik perempuannya melihat Zuan keluar. Murong King He ingin mengikuti mereka, tetapi Qin Zheng menahannya untuk bertanya tentang kakeknya. Dia hanya bisa menonton dengan cemburu ketika mereka berdua pergi. Meskipun dia tahu bahwa itu hanya beberapa saat sebelum dia melihat kakak Cu lagi, dia masih merasa tidak enak. Lebih jauh lagi, mengapa dia merasa ada sedikit warna hijau di udara saat melihat sosok belakang mereka? Zuan akhirnya tidak tahan lagi ketika mereka sampai di pintu masuk. Apa yang salah denganmu? Kenapa kau menatapku? Cu Yu Zhao mendengus. Apakah kamu benar-benar tidak tahu mengapa aku melihatmu seperti itu? Zuan menjawab, lihatlah dirimu, mengikuti contoh buruk sejak usia muda dan memikirkan semua pikiran buruk itu. Hati-hati atau kamu mungkin akan menghancurkan dirimu sendiri. Cu Yu Zhao. Siapa sih yang melakukan hal-hal buruk di sini? Apakah Anda benar-benar menyemburkan tipu daya ini kepada saya sekarang? Orang ini benar-benar penuh kebencian. Anda telah berhasil mengendalikan Cu Yu Zhao untuk plus 233 poin kemarahan. Dia menghirup napas dalam-dalam. Apakah kamu membawaku kembali tadi malam? Tentu saja, Zuan tidak ingin mengekspos Kiao Sui Ying. Saat itu saya tidak sadarkan diri. Bagaimana Anda membawa saya kembali? Pipi Cu Yu Zhao berwarna merah muda. Zuan harus mengakui bahwa pria cross-dressing ini cukup menarik. Tidak heran bahwa Murong King He yang konyol akhirnya terobsesi dengannya. Tentu saja aku membawamu kembali. Bagaimana lagi aku membawamu ke sini? Saya seorang kultifator. Lupakan seseorang? Aku bisa dengan mudah membawa kembali seekor babi, jadi kamu tidak perlu terlalu bersyukur. Lagi pula kau. Cu Yu Zhao menginjak kakinya. Dia berbalik dan berlari kembali. Zuan tercengang. Aku bilang kamu tidak perlu bersyukur, jadi mengapa kamu mengutukku? Tetapi dia dengan cepat membuang pikiran ini dari kepalanya, karena dia masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk ditangani. Bukan Cu Yan sendiri yang mengkhawatirkannya. Pem Yan Man kembali ke rumah dan tidak berada di ibu kota. Dia tidak bisa menghubunginya bahkan jika dia mau. Namun, Kaisar memberitahu seluruh dunia tentang status barunya, jadi dia akan segera mengetahuinya. Namun, ada orang lain yang dia sayangi di rumah sakit. Zeng dan masih di sini bersama ayah dan putri klan Sang. Dia sudah mengetahui sebelumnya bahwa setelah ayah dan putri klan Sang kembali, Kaisar mengasihani lelaki tua itu. Kejahatannya dikurangi menjadi beberapa pelanggaran ringan, dan mereka ditempatkan di bawah tahanan rumah. Ketika klan yang menentang Sang Hong mengetahui bahwa dia tidak akan memiliki penerus lagi, mereka semua sangat bahagia. Mereka tidak repot-repot berdebat dengan Kaisar, itulah sebabnya mereka semua diam-diam menerima hasil ini. Apa bedanya bahkan jika Anda memilih menantu perempuan tercantuk? Bahkan seorang putra. Selanjutnya, Sang Hong sudah sangat tua, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memiliki anak lagi. Dia ditakdirkan untuk tidak memiliki ahli waris. Karena Anda ingin menjadi subjek Kaisar yang kesepian sampai akhir, maka jadilah itu. Klan Sang sebenarnya cukup terkenal di ibu kota. Zuan tahu arah umum. Setelah bertanya-tanya sedikit di sepanjang jalan, dia dengan cepat tiba di tujuannya. Dia baru saja mengunjungi klan Qin yang megah, jadi klan Sang tampak jauh lebih miskin dibandingkan. Tidak hanya wilayah mereka jauh lebih kecil, ada banyak daun mati di dekat pintu masuk yang belum tersapu. Ada aura suram dan kalah yang memenuhi tempat ini. Zuan ingin masuk dari pintu masuk utama, tetapi dia melihat beberapa orang memantau area ini dari bayang-bayang. Tahanan rumah juga merupakan jenis hukuman, jadi dia tidak bisa membiarkan mereka menangkapnya. Dia juga tidak ingin mengekspos hubungannya dengan Zheng Dan, berharap untuk menghindari membawa bahaya yang tak terduga ke kedua belah pihak. Dia pindah ke dinding halaman terpencil, dan kemudian melompat dengan ketukan kakinya. Dengan kultivasinya, para pengamat di luar tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Ketika dia memasuki Sang Manor, dia menemukan bahwa tidak banyak pelayan di dalam, apalagi penjaga. Itu sama sekali tidak seperti wilayah gubernur. Dia menduga bahwa ini mungkin karena jatuhnya Sang Hong dari kekuasaan. Orang-orang dari Manor semua meninggalkan kapal yang tenggelam ini. Zuan hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia adalah musuh Sang Hong di masa lalu, itu hanya karena mereka berada di faksi yang berbeda. Dia masih mengagumi kemampuan dan metode pria itu. Dia merasa sedikit simpati ketika dia melihat seseorang seperti ini jatuh begitu rendah. Dia berjalan ke dalam dan menemukan bahwa ini mungkin taman belakang. Meskipun dia menyebutnya taman, itu juga tidak terlalu besar. Dia melihat sosok putih bergerak. Ketika dia memikirkan kesuraman yang dia lihat di sepanjang jalan, Zuan terkejut. Apakah ada hantu perempuan yang berkeliaran di tempat ini? Tapi dia langsung menertawakan dirinya sendiri. Ini adalah dunia kultifator. Dia sudah melihat bagian yang adil dari zombie, kerangka, dan hantu di ruang bawah tanah. Mengapa dia masih terjebak dalam pemikiran dunia masa lalunya? Dia berjalan di tikungan dan akhirnya melihat sosok putih itu. Benar saja, itu adalah wanita berpakaian putih. Unggungnya menghadapnya, sosoknya duduk di ayunan, bergoyang-goyang tanpa sadar. Zuan diam-diam membungkuk. Wanita itu tampaknya agak kesepian. Bisakah Anda menggunakan pendamping? Petik 2. Siapa lagi sosok yang akrab ini selain Zheng Dan? Wanita itu melompat ketakutan. Dia berbalik dengan gugup, tetapi lupa bahwa dia masih berayun di ayunan. Dia kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh. Zuan dengan cepat menangkapnya. Dia mengayunkan tangannya untuk menyerangnya, tetapi dia terkejut ketika dia melihat siapa itu. Itu kamu. Wajah Zuan akan berubah menjadi hijau. Yang ada di pelukannya sama sekali bukan Zheng Dan? Itu adalah rindu pertama klan Sang, Sang Kin. Bab 590, memimpin serigala ke rumah. Sang Kin saat ini berada di udara, jadi Zuan tidak bisa melepaskannya begitu saja sekarang. Namun, sepertinya tidak pantas baginya untuk terus memeganginya juga. Zuan menelan ludah, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku pikir kamu adalah orang lain? Wajah Sang Kin memerah. Dia dengan lembut mendorongnya menjauh dan berdiri sendiri. Dia lentur seperti burung layang-layang, gerakannya sangat anggun. Lalu menurutmu aku ini siapa? Saya pikir Anda. Zuan pasadar bereaksi, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengatakan Zheng Dan. Ini adalah saudara iparnya. Bukankah itu tamparan di wajahnya jika dia memberitahu Sang Kin bahwa dia sedang mencari Zheng Dan? Dia hanya bisa mengubah topik dan menunjuk ke pakaian putihnya. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Mata Sang Kin memerah. Apakah kamu lupa bahwa kakak laki-lakiku dibunuh oleh Taois Nyamuk? Karena kami adalah tahanan sebelumnya, kami hanya bisa menguburnya di hutan belantara. Mayatnya baru saja dibawa kembali baru-baru ini, jadi kami sedang berjaga-jaga. Belasung kawas saya, Nona Sang. Zuan menghela nafas. Meskipun dia dan Sang Kian memiliki dendam satu sama lain, pria itu sudah mati. Itu semua sudah di masa lalu. Terima kasih. Tapi suasana hati Sang Kin masih sedih. Zuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan mayat Moskuito Taois dari Brilliant Glass Bed. Inilah yang membunuh kakakmu. Aku memastikan untuk mengumpulkan mayatnya karena aku tahu kalian mungkin membutuhkannya. Setelah waktu yang lama berlalu, itu normal bagi mayat untuk mengerut. Itulah mengapa dia tidak perlu khawatir tentang orang lain yang bertanya-tanya apakah Moskuito Taois telah menyedot darah esensinya. Daois nyamuk. Sang Kin segera mengenali pembunuh kakaknya. Dia terkejut dan sangat senang. Bagaimana dia mati? Dia melihat Moskuito Taois beraksi sebelumnya. Bahkan ayahnya bukanlah tandingannya, jadi sepertinya tidak ada harapan untuk membalas dendam. Namun, dia benar-benar mati. Zuan berkata, saya beruntung dan berhasil menjatuhkannya. Aku ingin membakar mayatnya untuk menyelesaikan masalah ini, tapi aku ingat kalian pasti ingin melihat mayatnya. Itu sebabnya saya menyimpannya bersama saya. Petik 2. Sang Kin adalah gadis yang tajam. Dia tidak bertanya tentang bagaimana dia membunuh Taois nyamuk, karena setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Terima kasih kakak Zhu, Anda adalah dermawan hebat dari klan Sang kami. Petik 2. Dia hanya mengucapkan terima kasih setengah hati sebelumnya, tapi kali ini, itu tulus. Aku sudah senang kamu tidak membenciku. Zuan tersenyum pahit. Lagi pula, tidak mungkin klan Sang akan membiarkannya pergi setelah mengetahui hubungannya dengan Zheng Dan. Sang Kin malah berpikir ke arah yang sama sekali berbeda. Saudara Zhu, kamu tidak bisa mengatakan itu. kami bermusuhan karena kami berada di pihak yang berbeda. Siapapun yang menang dan kalah tergantung pada keterampilan orang lain. Kami hanya bisa mengatakan bahwa kami kalah ketika kami kalah saat itu, jadi bagaimana kami bisa menyalahkan Anda? Lebih jauh lagi, sebenarnya, ayah saya yang bertindak melawan Anda semua terlebih dahulu, jadi Anda hanya membalas karena Anda tidak punya pilihan. Petik 2. Zhu An sedikit terdiam. Keterbukaan pikiran Nona Sang benar-benar membuatku terkejut. Saudara Zhu, silakan masuk sebagai tamu kami. Saya akan memberitahu ayah saya. Mata Sangkin tiba-tiba menyala dan dia melambai ke belakang. Kakak Ipar, tolong bantu saya menghibur saudara Zhu. Saya akan membawa mayat Taui senyamuk kepada ayah saya. Dia pasti akan senang. Awalnya tampaknya tidak pantas untuk membuat Ipar perempuan janda menerima pria luar, tetapi klan Sang sudah dalam kesulitan. Mereka tidak memiliki banyak pelayan yang tersisa, dan tidak ada pilihan yang lebih baik untuk tugas itu. Dia juga terburu-buru untuk menghubungi ayahnya, jadi dia tidak terlalu memikirkan hal-hal ini. Zhuang berbalik dan melihat bahwa Zheng Dan berdiri tidak terlalu jauh dengan pakaian berkabung putih, wajahnya penuh kegembiraan ketika dia melihatnya. Seperti yang diharapkan, gaun klasik tidak pernah mengecewakan. Zheng Dan sudah sangat cantik, tapi sekarang, pakaian seputih salju ini membuatnya terlihat lebih cantik. Tidak masalah, Kin kecil. Aku akan menjaganya. Zheng Dan melakukan yang terbaik untuk membuat suaranya terdengar setenang mungkin. Terima kasih, kakak Ipar. Sang Kin hanya memikirkan tugasnya sekarang, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia membawa mayat Taois nyamuk bersamanya sehingga dia bisa memberi tahu ayahnya kabar baik. Ketika dia pergi, Zheng Dan mengangguk ke arah Zhuang. Tuan muda Zhu, tolong ikuti saya. Zhuang tahu bahwa dia khawatir terlihat, jadi dia tidak bisa menahan tawa. Seolah-olah dia kembali kemasannya di Bright Moon Academy lagi. Saat itu, dia biasa berpura-pura tidak dekat dengannya, dan mereka menggunakan identitas mereka sebagai guru dan murid untuk menipu orang lain. Zheng Dan tidak menutup pintu setelah mereka tiba di kamar. Seorang pria dan seorang wanita yang bersama-sama di ruangan yang sama akan menarik desas-desus yang tidak diinginkan jika mereka menutup pintu. Dia membawa Zhuang ke balik pintu, ke tempat yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia tidak bisa lagi menahan emosinya dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Dia berkata sambil menahan emosi, Ah Zhu, kamu benar-benar baik-baik saja. Meskipun dia berulang kali mengatakan padanya bahwa dia punya solusi, yang dihadapi adalah Kaisar, ahli nomor satu di dunia ini. Dia tidak percaya bahwa dia dapat dengan aman melewati krisis tidak peduli seberapa besar dia mempercayainya. Ya, aku baik-baik saja. Saya sudah menangani semuanya. Ketika dia merasakan bagaimana tubuhnya sedikit gemetar, Zhuang tahu bahwa dia sangat khawatir selama periode ini. Pakaiannya sudah basah oleh air mata segera setelah itu. Zheng Dan benar-benar seorang pembudidaya elemen air. Apakah dia benar-benar terbuat dari air atau semacamnya? Keduanya bertukar kata-kata intim, dan mereka juga berbicara tentang apa yang terjadi setelah mereka berpisah. Kenapa kamu memakai pakaian ini juga? Apakah Anda juga berduka atas sangkian? Zhuang sedikit cemburu. Zheng Dan terkikik. Tidak mungkin. Saya tidak ingin memakainya, tapi lupakan saja, saya tidak ingin ada karma buruk. Hati Zhuang melunak. Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Anda khawatir saya akan terbunuh hari ini, jadi Anda memakainya untuk saya. petik dua. Tapi untungnya, kamu baik-baik saja. Zheng Dan membantunya memilah pakaiannya yang berantakan, merasa sedikit malu ketika dia melihat bagaimana pakaiannya basah oleh air matanya. Zhuang tergerak oleh kasih sayangnya. Dia menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Zheng Dan mengerang. Dia melingkarkan lengannya di lehernya dan menerimanya dengan antusias. Dibandingkan dengan cucu Yan yang pemalu, dia jauh lebih proaktif. Mereka melakukan banyak hal semacam ini di Akademi Bright Moon, jadi ini sama sekali tidak aneh baginya. Zhuang diinterupsi oleh Chuyuzhou ketika dia berada di Kin Manor, jadi tidak ada cara baginya untuk mengeluarkan semuanya dalam waktu sesingkat itu. Sekarang Zheng Dan, janda cantik dan menyedihkan ini, ada di depannya, Zhuang merasa semakin te. Batuk ringan terdengar saat ini. Kemudian, suara sangkin terdengar, Tuan Mudasu, ayahku mengundangmu untuk mengobrol. Zheng Dan melompat ketakutan, dia dengan cepat mendorongnya menjauh. Zhuang juga agak malu. Namun, dia selalu agak tidak tahu malu dan dengan cepat memulihkan ketenangannya. Dia berjalan keluar dan berkata, saya juga ingin bertemu dengan Tuan Sang. Hem, Nona Sang, mengapa wajahmu begitu merah? Sangkin memberinya tatapan kesal. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi kemudian berhenti. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang baru saja terjadi dan hanya berkata, mungkin itu karena saya mencoba untuk sampai ke sini secepat mungkin. Zhuang jelas tahu bahwa dia menggunakan penyamaran. Dengan kultifasinya, dia tidak akan berkeringat bahkan jika dia berlari dengan kecepatan penuh. Apakah dia melihat sesuatu? Tapi ini tidak seharusnya terjadi. Jika dia benar-benar melihat sesuatu, bukankah dia akan langsung menjadi bermusuhan? Ini adalah saudara iparnya yang dia mainkan. Sementara Zhuang berpikir untuk dirinya sendiri, dia dengan cepat tiba di aula utama klan Sang. Sang Hong sudah keluar untuk menyambutnya. Kamu adalah dermawan kami. Tolong terima rasa hormat yang lama ini. Petik 2. Zhuang melompat ketakutan. Dia dengan cepat membantu Sang Hong kembali. Bagaimana mungkin dia berani membiarkannya tunduk padanya? Tuan Sang terlalu formal. Tidak perlu untuk ini sama sekali. Petik 2. Sang Hong menghela nafas. Anak saya kehilangan nyawanya karena Taoise nyamuk. Kultifasinya terlalu tinggi, dan tidak ada dari kami yang bisa berharap untuk menghentikannya. Ada banyak orang yang menginginkan dia mati, namun semua usaha mereka sia-sia. Saya berpikir bahwa mungkin tidak ada kesempatan untuk membalas dendam dalam hidup saya ini, tetapi dia benar-benar berakhir mati di bawah tangan Anda. Apa kamu jika bukan dermawan kami? Petik 2. Kata Zhuang, kultifasi Taoise nyamuk jauh lebih besar dari saya. Aku hanya bisa membunuhnya karena keberuntungan. Sang Hong tidak bertanya kepadanya tentang bagaimana dia membunuh Taoise nyamuk. Inilah yang telah didiktekan oleh langit. Karena kamu tidak mau menerima penghormatanku, maka Kin kecil, mohon membungku menggantikan ayah dan saudaramu. Sang Kin menggigit bibirnya, wajahnya memerah darah. Dia lebih dari bersedia untuk menundukkan kepalanya sebelumnya, tetapi setelah apa yang baru saja dia lihat, itu menjadi jauh lebih sulit. Tapi meski begitu, dia tetap putri yang cerdas dan perhatian. Dia tahu bahwa ayahnya merasa tidak enak selama periode ini, jadi sebaiknya dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Sai, aku akan memikul kebenaran ini sendirian. Karena itu, dia berbalik ke arah Zhuang dengan malu. Penolong kami. Zhuang dengan cepat mendukungnya berdiri. Tolong jangan lakukan ini. Alasan saya membawa kembali mayat Tauis nyamuk bukan karena saya ingin dibalas dengan rasa terima kasih. Kami semua pergi ke ibu kota bersama dan bahkan bertarung berdampingan, jadi kami sudah menjadi kawan. Itu sebabnya aku membawanya ke kalian. Anda akan membuat saya merasa menyesal jika Anda melakukan ini. Petik 2 Sang Kin mengedipkan matanya, pria ini tidak mengecewakan seperti yang dia bayangkan. Terima kasih telah menonton!